Terima kasih. Tidak perlu ya? Dulu kayaknya saya harus on-kan lagi gitu? Di Go Live? Iya. Nanti kalau acaranya sudah mau mulai, Pak. Oh, oke. Jadi artinya masih butuh saya action ya? Ini baru terhubung saja, tapi belum streaming. Oke, artinya tinggal on-kan kan nanti ya? Saya ke YouTube dulu, terus masuk ke itu ya? Caranya gimana? Saya lupa. Saya akan masuk ke studionya. Ke YouTube dulu ya? Ke Caktur. Masuk ke studionya ya, Pak ya? Iya. Go Live ya, berarti ya? Oke, masuk studio, terus di connection, Pak ya? Di schedule ya? Iya, yang schedule, Pak. Schedule stream ya? Oke. Kok nggak ada lagi ya, Pak? Yang kemarin ya? Oh, ini dia. Oke. Oke. Selamat asking. Sedangkan. Sedangkan. kok hilang Pak ya kalau enggak dihapus enggak mungkin hilang Pak ini gambarnya masih ada tuh gambarnya masih ada diklik aja Pak ya judulnya yang diklik Pak judulnya oke oh ini udah jalan sekarang oke jadi ini udah jalan Pak ya udah lihat Pak Bapak Pak Panja iya Pak udah lihat belum saya nggak bisa lihat Pak nggak bisa lihat ya karena saya pantau juga ini gambarnya saya Pak di situ kelihatan live gitu artinya jalan itu ya ya oke udah didiemin aja jadi Pak ini ya iya didiemin aja Pak oke udah itu udah on ya Pak ya sekarang ya Bapak lihat on nggak nggak bisa lihat saya Pak kalau nggak di share screen oke oke jadi saya share screen dulu biar lihat iya iya gimana Pak itu Pak posisinya udah udah sudah udah oke ya sudah sudah oke berarti udah cukup ya gini ya sudah cukup oke saya nunggu orang-orang saya dulu nih tolong masuk dulu nih ayah iya iya Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Catur, Ibu Bapak semuanya Buyanyca Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Sehat Sehat Selamat siang Pak Mati Selamat siang Pak Catur Assalamualaikum Pak Catur Assalamualaikum Pak Denny kayaknya pagi-pagi Apa kabar Selamat siang Bapak Selamat siang Pak Selamat siang Masih jam 6 pagi ya Pak Madi Selamat siang Pak Herli Selamat siang Pak Sunyino Tamrin Ketua Ira Selamat siang Pak Madi Selamat siang Pak Rektor Pak Kadarsa Selamat siang Selamat siang lagi Pak Nesdin, Pak Tris Pak kabar Selamat siang Pak Nesdin Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Pak Madi Selamat siang Pak Nesdin Selamat siang Selamat siang Baik Bapak-Ibu sekalian Sudah jam 1 Kita akan siap-siap untuk memulai Halo Pak Pak convert set Maaf, info sekalian Aman Anda Bapak Bapak Selamat Pak Kebijakan Boleh Sedang kamari Baik Bapak-Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahteraan ke kita semua. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang telah menghadiri acara pelatihan kompetensi teknik dan manajemen industri yang didukung oleh Yayasan Komunitas Teknik Industri di Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini LPK Teknik dan Manajemen Industri telah merencanakan satu kuliah umum pencerahan yang akan dibawakan oleh Profesor Kadarsah Syuryadi, Rektor IPB tahun 2005 sampai dengan 2020 dengan judul Innovative and Agile Management. Bapak-Ibu sekalian, untuk pembukaan hari ini, kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Made Dana, Tangkas untuk memberikan kata sambutan sekaligus memberikan satu paparan singkat mengenai apa yang disebut dengan Agile dan Innovative Management di sisi Bapak Made Dana, Tangkas sebagai Ketua BKTI dan juga Presiden Institut Otomotif Indonesia serta Presiden IBAMA. Silakan Pak Made Dana, Tangkas, waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Pada pagi hari yang berbahagia ini, mari kita panjatkan pui syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bertemu di acara yang sangat luar biasa, spektakuler hari ini ya dengan pembicara top kita, Bapak Profesor Kadarsyah Syuryadi. Ya, sering kita panggil dia itu dalam pergolongan Pak Acah yang kita banggakan dan senang sekali Pak kita berjumpa di sini dengan para senior ya, ada Pak Mesdin, tadi ada Ibu Nur ya, Pak Rektor UGM, Pak Panut, dan juga tentunya ada di sini banyak sekali senior yang hadir ya, Pak Cator, terima kasih nih kesempatan luar biasa bagi kegiatan sebenarnya PII ya, BKTI. Ya, terutama ini kegiatan yang diselenggarakan Pak Cator di bawah lembaga yayasan seni industri Indonesia, di mana saya sebagai salah satu founder bersama Cok, Pak Cok ya, Almarhum, dan juga Pak Didit, dan juga Pak Bakti, dan teman-teman yang lain, dan termasuk sebagai pembina di yayasan YTII, dan juga tentunya lembaga LPK ini, LPK TMI ini juga berada di bawah kegiatan yayasan itu. Jadi kalau diizinkan, saya ikut sharing beberapa slide sebagai pengantar Pak Acah. Silahkan Pak Madeh. Jadi bagaimana kita bermaknai sharing atau lecture hari ini yang akan disampaikan oleh Pak Acah terkait dengan innovative and agile management. Jadi saya kira ini sangat luar biasa ini setelah kita melihat situasi belakangan ini, dan saya setelah kembali dari sebagai salah satu eksekutif di Toyota Asia Pasifik tahun 2012, di mana saya tahun 2007 sudah mulai mengembangkan agile management ini, kalau di Toyota disebut sebagai lean Toyota, atau juga disebut sebagai agile production system. Nah sehingga pada tahun 2012, saya mendapat penghargaan dari ITB Pak. Waktu itu setelah membereskan, menuntaskan sekitar 98 vendor Toyota yang ada di Indonesia, dan itu sukses berhasil meningkatkan performanya menjadi the world class player company. Jadi pada hari ini, terima kasih mengantar dari makna inovasi dan juga agile management ini. saya mencoba memberikan dalam perspektif lean enterprise dan continuous improvement. Jadi spiritnya continuous improvement, inovasi ini sangat penting sekali dalam membangun dunia usaha industri yang unggul di Indonesia. Jadi kebetulan selain itu juga saya ikut aktif di beberapa organisasi sebagai chairman industri logam, permesinan, dan alat transportasi darat, laut udara, yang bergerak di Kadin. Ini merupakan juga sebuah aksi nyata yang saya lakukan sejak tahun 2007-2008 itu, sehingga spiritnya adalah bagaimana membangun industri. Jadi ada sebuah pertanyaan yang memang perlu kita jawab ya. mengapa ada negara yang maju dan rakyat ngesenjafra karena berbasis industri. Kenapa ada negara yang mempunyai sumber daya alam, melimpah, tapi tidak bisa menjadi negara industri dan rakyat ngesenjafra. Kenapa ada negara seperti itu. Jadi ada sebuah fenomena atau sebuah peristiwa atau kejadian atau kegiatan yang memang... Pak amannya di jalannya Pak Amal. Jadi negara yang maju untuk menjadi negara yang sejahtera ya harus bergerak membangun industri gitu ya. Apalagi di Indonesia harus berbasis industri. Tidak ada sebuah negara yang maju dan sejahtera tanpa menggerakkan industrinya. Bisa kita lihat, Singapura negara tetangga saja mengklaim sebagai negara industri. Tidak mempunyai sumber daya alam. Kemudian kita lihat juga seperti Jepang. Belakangan tentunya Amerika, Eropa, dan belakangan adalah China. Yang kita ketahui 20 tahun, 25 tahun yang lalu betapa buruknya berada di bawah kita situasinya. Namun kita lihat sekarang melejit sudah menyalip ya negara industri yang lain di dunia. Jadi saya melihat ini yang menjadi tantangan kita. Sehingga pada hari ini secara bisnis dan secara industri kita perlu lihat kondisinya dan juga terutama sebenarnya spiritnya hari ini kalau saya tangkap dari Pak Acah nanti akan menyampaikan bagaimana kebirausahaan itu juga terbangun. Spiritnya itu juga menjadi sebuah gerakan di dalam pembangunan industri. Dan sebagai negara kita inginnya semua berpusat dari Indonesia. Dari produk-produk atau servis industri apapun yang ada itu berpusat Indonesia dan kita bisa jual ke berbagai negara. Dan belakangan ini ya tentunya kita pahami gangguan demand dan supply pada industri dan bisnis sangat kencang ya. Terutama dampak hampir setahun ini kita secara global pandemi COVID-19 outbreak dan juga termasuk adanya perang dagang dan juga geopolitik termasuk di kawasan Eropa, Asia, dan juga termasuk di Timur Tengah. Ini menjadi perlambatan ekonomi dan pernegangan global dan juga penurunan harga komoditas, penurunan volume penerbangan pariwisata, dan juga ini semua berdampak terhadap negatifnya perekonomian domestik kita. Jadi dibalik dari situasi ini, kita harus mengambil terobosan-terobosan, langkah-langkah yang inovatif tadi dan agile, bagaimana faktor manajemen ini sangat penting sekali dalam pengolahan sebuah usaha. Apakah kita secara individu, secara berkelompok, atau secara berjamaah, secara bergotong-royong gitu ya. Dan ini membutuhkan manajemen yang sangat baik sekali dan terutama dalam membangkitkan semangat kewirausahaan yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari aspek demand-nya sekarang ini, sudah mulai kita lihat juga turun ya, termasuk juga kita ketahui purchasing power kita juga menurun, daya beli masyarakat menurun, walaupun sekarang ini sudah coba ditopang dengan stimulus incentive, tapi masih untuk perkurasi masih belum terwujud, terlisir. Kemudian juga kita lihat juga baru berapa persen untuk IKM, UKM. dan ini sekitar 50 persen industri berjalan rata-rata ya. Dan kita lihat memang yang menjadi faktor utama dalam supply ini ya, ada beberapa hal yang memang harus kita dukung di dalam kebijakan sektor real, termasuk juga nanti ada reformasi struktural dan juga pemberian incentive yang lebih real kepada pelaku-pelaku usaha ini. Dan yang tidak kalah penting kita ketahui sekarang ini supply chain terganggu, logistik kita juga terganggu, karena kita belum memang bergerak dengan baik menggerakkan kegiatan industri di negara kita. Ini saya kira yang menjadi faktor harus kita dukung. Dan apalagi secara peta data yang ada, kita ketahui belakangan ini ya, petumbuhan ekonomi kuartal kedua itu adalah minus 5,32 persen, diperkirakan kuartal ketiga juga minus sekitar 2 persenan, plus minus berapa gitu ya, masih belum keluar datanya. Dan kita lihat dari 5 penggerak ekonomi Indonesia, itu masih menurun semua gitu ya, konsumsi rumah tangga, juga terjadi penurunan, investasi penurunan, belanja pemerintah menurun, ekspor juga menurun, import juga menurun. Ya tentunya kita berharap import ini bisa tersubstitusi dari produk-produk yang akan dibuat oleh anak negeri Indonesia. Dan salah satunya kalau kita lihat dari industri saja, jadi quarter to quarter maupun year to year, juga terjadi penurunan ya, tekstil, pakaian jadi, kemudian karet, barang, dari apa namanya, dari karet dan plastik, termasuk juga barang galian, buka logam, dan juga elektronik, mesin, perlengkapan, alat angkut, ini menurun semua. Jadi yang menjadi problem kita adalah bagaimana supaya tidak terjadi dep, apa namanya, resesi ya, resesi. Kalau minus-minus terus nanti resesi, kemudian jadi depresi. Nah ini yang kita harapkan harus kita lawan dengan gerakan yang ada di masyarakat. Jadi hari ini manajemen agile dan juga manajemen inovasi ini sangat penting kita buat robosan supaya anak negeri Indonesia bisa bergerak terus ke depan, membangun bagaimana menyetop ya, menurunkan daripada dampak ini sehingga kita harus menggenjot memang transaksi. Transaksi digenjot, kemudian juga kegiatan usaha ditingkatkan sehingga tidak terjadi PHK masal atau pengangguran. Ya sekarang, sampai sekarang hampir 6 juta lebih ya, terlihatkan masal atau dirumahkan. Dan ini tentunya, tanda-tanda ini sudah terjadi. Sehingga perlu kajian selanjutnya untuk pemilahan berapa besar ekspor komoditas sumber daya alam termasuk produk manufaktur yang dibuat di Indonesia dan negara tujuannya juga kemana. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita perlu mengklasifikasikan dan import-import daripada barang modal, bahan baku, dan barang konsumsi yang ada saat ini. Jadi, kalau bicara sebagai produk dan servis, ini sangat penting sekali bagi negara kita. Jadi, in reality, siapa yang akan melakukan proyek ini, siapa yang akan melakukan perubahan dan menyebabkan untuk perusahaan di Indonesia. Nah, ini pertanyaan besar dari kita adalah ya harus kita sendiri di sini. Saya sangat senang di sini hadir 615 orang, 615, bagus sekali ya. Ini kalau dari 615 ini aja nanti terimpirasi dengan hari ini gratis ya Pak Catur ya. Gratis Pak. Dan kita harapkan terus-menerus ini gratis ini. Jadi, kita pompa terus semangat rakyat Indonesia, spiritnya, untuk memahami situasi dan bergerak bersama dari kita, oleh kita, dan untuk negeri kita tertinta. Jadi, sebagai juga yang kita ketahui, ya memang ada industri yang dengan demand tinggi, ada yang moderat, ada yang hard hit, atau suffering. Sehingga, ini perlu manajemen bisnis dan industri secara berpadu dan konflik. Dan juga mewujudkan peluang kewirausahaan bagi anak negeri Indonesia. Dan seperti situasi belakang ini, maaf, saya ikut menambahkan di sini, betul-betul saya sebagai pengurus Kadin ya. Jadi, sejak tahun lalu, saya sudah ikut memberikan masukan-masukan kepada tim Omnibus Law gitu ya, yang terutama, walaupun saya tidak masuk di dalam 137 nama anggota tim itu, tapi, Satgas itu, tapi saya secara dari Kadin aktif sebagai ketua komite tetap untuk ilmat, ya memberikan masukan-masukan. Dan kita memang mengusulkan salah satunya supaya Omnibus Law, kluster kenal kekerjaan ini dibereskan dulu dengan jelas, ya dengan supaya semua terkomunikasi dengan baik, ya dari para pelaku usaha supaya jelas, dari kaum buruh atau teman-teman kerja juga harus jelas, perubahan tinggi, mahasiswa, rakyat, dan semuanya perlu jelas. Nah, kita ingin mengedepankan sebenarnya tadinya substansi untuk membangun industri, penelamatan industri nasional adalah berbicara kemudahan perizinan berusaha. seperti misalnya adanya pelayanan satu atap, lead time yang lebih cepat. Kalau di Thailand tahun 2010, saya sebagai salah satu expatriat atau pengusaha di sana, itu perizinan usahanya cepat sekali. Semua dapat karpet merah. Dan juga pelakangan ini juga sudah digerakkan hanya dalam satu jam, ya. Nah, itu untuk mengurus perizinan expatriat itu cukup satu jam dengan satu atap. Nah, itu hal-hal yang sangat penting di dalam kegiatan usaha. Kemudian, kebijakan investasi juga mengedepankan kepemilikan. Grandfather Clause. Jadi, ada kepemilikan ownership oleh anak negeri Indonesia lebih banyak. Kemudian, insentif, fasilitas, dan kemudahan, penetapan industri prioritas dan strategis, termasuk Undang-Undang Perindustrian nomor 3, nomor 4 tahun 2014. Kemudian, ada RIPIN, PERPES, KBLI, 5 digit, dan selesnya. Dan termasuk bidang usaha yang dikuasai negara, Undang-Undang Basar 45, pasal 33, ya, seperti industri hulu antara harus digerakkan oleh negara, BMN, gitu ya. Jadi, ini yang kita ketepankan sehingga kemudian dimasukkanlah demand-nya apa yang harus kita support, program sosial safety net, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok, termasuk supply-nya, bagaimana stimulus fiskal atau relaksasi dan strukturisasi kredit, shop loan, termasuk juga fokus pada pengembangan di IKM, UMKM, industri, sebagai penyerap lapangan kerja yang besar. nah, ini yang memang menjadi sebuah fenomena ya, sebuah gerakan atau kegiatan yang harus kita bangun di negeri kita supaya industrinya bisa berjaya, supaya kita benar-benar menjadi negara industri. Oleh karena itu, melihat dari kontribusi ini, seperti Pak Satur sampaikan tadi, saya kebetulan aktif di GADIN, di APINDO sejak 2008, 2007, kemudian sudah hampir 12 tahunan ya, kemudian di GADIN itu dan juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Kusahaan Jalur Autoritas, membahas supply chain nasional dan internasional dan import-export dan juga termasuk saya juga mendirikan bersama pememperin Institut Otomotif Indonesia yang bergerak di bidang otomotif kemudian belakangan ini menggerakkan Institut IBIMA yang bergerak di bidang industri secara umum jadi dari pertambangan maritim, agro dan seterusnya sampai pariwisata ya kita harapkan ini bisa bergerak ya menjadi apa ya pusat komunikasi dan juga pusat pergerakan sampai pembangunan interpanel jadi disini saya memang bekerjasama dengan ya kongomerat atau senior kita ada Pak Teddy Rahmat sebagai mantan CEO Astra dan juga founder Triputra Padaro grup kemudian ada Pak Ari Ginanjar sebagai founder ESQ ya kita bagaimana menggerakkan semua di masyarakat nanti kegiatan-kegiatan lean yang juga nanti menjadi agile manufacturing system dan kita harapkan bisa memberi kontribusi kepada bangsa dan ini memang sejak 2017 2017 2018 kita sudah mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan jadi saya lihat kalau ini gratis mungkin bagus juga kalau nanti bisa menjadi apa namanya sebuah projek di masyarakat ya di masing-masing institusi lembaga atau di perguruan tinggi sehingga kita bisa bergerak dari perspektif ABG akademisi bisnis government bisa bergabung seperti yang digerakkan kalau kita lihat di Jerman itu dengan run hopper itu adalah lembaga kolaborasi dan ini bisa kita bentuk nanti di centra-centra industri atau juga di wilayah sehingga apa yang sudah saya jalankan bersama tim dan teman-teman di PII maupun di IOI disini ada Pak Mesdin juga bisa kita sebarkan ke seluruh Indonesia jadi ibaratnya kalau kita mau mengaduk gula di dalam suatu gelas ya cukup sendok ini kita pakai tapi kalau mau mengaduk industri di negara kita kita perlu sapu jagat untuk mengaduk supaya industri kita itu mempunyai bentuk karakter yang jelas dengan pola manajemen yang jelas sesuai dengan budaya Indonesia oleh karena itu dalam hal ini penting sekali manajemen inovasi agile continuous improvement kita jalankan bersama-sama dengan masyarakat kita sesuai dengan budaya Indonesia jadi seperti yang saya sampaikan tadi tidak ada sebuah negara yang maju dan sejahtera kalau tidak digerakkan oleh industri nah untuk itulah kita perlu menguasai manajemen inovasi perlu kita mempersiapkan teknologi kemampuan teknologi sehingga innovation driven ini bisa kita kembangkan terus untuk menghadapi sekarang ini kita jangan sampai terjebak kepada middle income trap ya apalagi pendapatan per kapita kita hanya masih 4.000 USD per kapita gak tahu sekarang apakah menurun ya nah ini yang tentunya harus kita pertahankan dan harus kita perbaiki supaya di tahun 2030 kita bisa menembus di atas 12.000 USD per kapita dan ini sudah didrive oleh inovasi kegiatan inovasi jadi ini tadi ada kalau kita lihat China itu maju dengan ATMI amati tiru modifikasi dan imitasi jadi ada KW1 sampai KW10 nah mungkin kita harus berani mempunyai terobosan-terobosan itu untuk Indonesia jadi oleh karena itu tentunya dalam kegiatan TI BKTI Yayasan Teknik Industri Indonesia LPK dan LSP TMI kebetulan di bawah Pak Catur ini kita berharap terus-menerus akan menggulirkan ilmu ini supaya masuk terus ke kepada rakyat Indonesia dari berbagai lapisan sehingga kita bisa jalankan dengan proyek-proyek dan praktek-praktek yang lebih real sehingga pada akhirnya beberapa poin ada empat poin yang kita memang harus bangun dalam membangun strategi manajemen bisnis dan lean enterprise ini apakah itu secara individu kelompok atau sebagai wira usaha atau pengusaha atau perusahaan tetap ini adalah berbasis kepada bahwa efisentrum pergeraan kita harus berada sebagai industrialis sebagai sistem developer atau membangun ekosistem industri Indonesia jadi kita jangan puas sebagai pemakai saja sebagai penjual trader atau hanya sebagai manufacturer atau perakit kalau bisa kita sebagai efisentrum membangun industri dari end to end dan ini dibutuhkan memang kegiatan lean gitu ya dimana membuat apa yang dibutuhkan yang bisa dijual sejumlah yang dijual pada saat yang dijual dan ini harus membuat perbaikan di seluruh value stream kegiatan perusahaan jadi dari end to end nilai tambahnya atau yang ada yang memborosan mubazir yang tidak efisent atau tidak teratur atau beban berubah yang harus kita perbaiki nah inilah hal yang perlu kita kembangan jadi secara perspektif sebenarnya ada empat hal itu adalah kita perlu merancang nanti policy management direction daripada management direction dari kebijakan perusahaan mau kemana apakah mau membuat bisnisnya efisien berapa persen cost reduction berapa persen lead time nya turun berapa persen termasuk juga kegiatan-kegiatan penggunaan teknologi yang tepat guna sehingga bisa meningkatkan profit itu berapa persen nah ini yang harus kita hitung kemudian itu harus kita bangun yang yang kedua ya memang nilai-nilai tadi management way business way jadi seperti sekarang ini kita masih perusahaan jepang menggunakan management way jepang perusahaan amerika menggunakan management way amerika saya sejak 2005 diskusi dengan profesor Jeffrey Licker waktu itu yang menulis buku Toyota Way dari amerika 20 tahun meneliti Toyota akhirnya bisa diambil kesimpulan bahwa nilai-nilai ini sangat penting sali gitu ya values ini sangat penting seperti jujur dipercaya adil kerjasama peduli termasuk disiplin bertanggung jawab nah ini sangat penting sali sehingga di dalam pengolahan perusahaan harus kita kembangkan nilai-nilai termasuk nanti prakteknya sistemnya oke dan juga termasuk yang tidak kalah penting adalah pendampingan pergi belusukan gitu ya real fact please real thing nah ini yang sangat penting sali nah sehingga ini menjadi sebuah empat kegiatan ini menjadi terpadu dengan pengembangan keilmuan teknologi yang ada di setiap orang maupun kelompok tadi sehingga perlu dibentuk proyek network dan juga fasilitator mentoring ya sehingga ini akan bergulir menjadi sebuah bola salju dari kecil menjadi rumah sebesar rumah menjadi sebar bukit menjadi sebesar gunung nah ini yang kemudian kembangan saat era sekarang ini kita menggunakan teknologi industri 4.0 dengan digital platform dengan e-learning e-training e-OGD e-reporting ya itu bisa kita garap proyeknya yang tidak kalah pentingnya adalah kita berangkat dari ABG tadi ya ada akademisi business government keilmuan ini masif bersatu digerakkan menjadi chef development group development company development sehingga akhirnya terbentuklah para profesional yang tangguh dan juga wirausaha yang tangguh sampai sekarang ini wirausaha kita masih kecil sekali target 5% gitu ya mungkin masih 2% mungkin nanti Pak Acah menjawabkan bahwa tantangan kita saatnya ini adalah seperti ini jadi bagaimana membuat anak negeri sendiri menjadi tuan rumah menjadi pengusaha menjadi wirausaha di negeri sendiri dan juga termasuk tadi bagaimana dengan proyek-proyek ini kita membuat produk-produk share piece atau pelayanan meet in Indonesia ini yang momentum saat ini sangat tepat untuk kita introspeksi dan refleksi dan membuat aksi-aksi nyata ke depan jadi dalam recovery pun kita menggunakan manajemen inovasi bagaimana kita melihat financial projection demand dan supply penjualan dan produksi labor manajemen government incentive supplier partner termasuk kita harapkan 2021-2022 kita sudah bisa melihat di depan bagaimana produk dan market bisa direbuild kembali dengan diversifikasi inovasi dari produk maupun service dengan value engineering value analysis maupun new development untuk produk-produk kita ke depan karena ada produk yang baru yang bisa kita gantikan yang menggantikan yang lama atau juga mungkin yang lama dimodifikasi diperbaiki atau juga yang lama perlu kita kembangkan lebih inovatif lagi sesuai dengan permintaan di era yang ada sekarang maupun ke depan jadi ini dan juga dalam hal ini kenapa agile manufacturing ini sangat penting sekali ya kita lihat tidak hanya berbicara cost reduction lead time tapi harus customer dan product life cycle dan tidak lagi hanya bicara production system integration tapi manage all aspects tidak hanya bicara kelas nasional juara pound tapi juga harus memikirkan juara olimpiade jadi ini yang basic ini dibutuhkan para eksekutif para profesional yang handal yang capable yang mumpuni para leader bisnis industri untuk menggerakkan Indonesia dan juga harus mengetahui adanya megatrend atau new normal ya ke depan megatrend terkait dengan perubahan apakah itu fisikal dengan industri teknologi industri 4.0 digital biologikal ini sangat penting sekali dan at the end ini lahir in the top of semua itu kita perlu membangun budaya budaya inovasi budaya akan muncul dari habit kebiasaan habit itu muncul dari disiplin ilmu atau disiplin apa ya institut yang kita punya sikap dalam menjalankan budaya itu sehingga setelah terbangun budaya maka akan terbentuk peradaban peradaban Indonesia emas nah kita berharap yang hadir disini yang sudah sangat luar biasa di waktu libur santai tapi bisa diajak berdiskusi bisa diajak berpikir jiwa yang berpikir untuk melihat masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik dan yang tidak kalah penting disini adalah kita selalu hanya melihat di perbungkaan saja yang kita lupa adalah di dalam bangsa Jepang tahun 70-an tahun 80-an insinyur itu atau poliseni atau akademi yang lulus itu langsung praktek di lapangan langsung mengerjakan sendiri semua pekerjaannya di lapangan jadi tidak di atas meja saja jadi kita ini ditantang bagaimana kita juga menjalankan sendiri disuruh atau disukeng atau kajeng itu kemudian dengan inovasi inovasi yang ada tentunya nah sehingga dengan rebus-rebusan clean lebih produkte kemudian ditambah lagi dengan faktor yang sangat penting ini adalah people jadi kita memang berbasis people jadi harus ngewongke lah ya manusia kita Indonesia harus dimanusiakan dengan memahami teknik kompetensi ini dan sehingga kita bisa lebih hebat di dalam lebih kuat di dalam membangun industri di negara Indonesia yang kita cintai jadi nanti lebih detail akan dijabarkan oleh Pak Profesor Kadarsya Siradi dan saya kira ini kesempatan must the golden opportunity for all of us to discuss here dan juga mendapat pencerahan dan pada akhirnya mendapat praktik mendapat taufik yang bisa kita amalkan di dalam industri kita masing-masing di dalam hidup kita masing-masing sehingga mampu membawa Indonesia menjadi negara industri berdikari dan sejastra 2030 baik saya kira demikian dan selamat hari ini dan juga kebetulan kita juga punya media center di teknik industri ini kita sebut Agile Teknik Industri Nusantara disingkat dengan ATIN ini kita mulai akan launching mulai hari ini kebetulan saya hari ini sedang berada di luar negeri di Inggris jadi saya berharap kita bisa tetap sangat dimanapun berada membantu membela rakyat Indonesia membela tanah air Indonesia yang kita cintai demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh di seluruh pelosok Indonesia dan mungkin juga ada yang dari luar negeri dan juga Pak Kadarsah yang tidak bosan-bosen selalu akan membimbing membina kita untuk menggerakkan semangat membangun industri dengan kepalaukuran entrepreneurship university maupun entrepreneurship di masyarakat sebagai dunia usaha jadi pada hari ini saya sangat senang dan kita bisa mulai mendengarkan nanti pemaparan dan ya kita sangat bangga ya kita banyak punya ahli-ahli disini yang lalu kita sudah ada Profesor Anang Gani kemudian kali ini juga ada Profesor Kadarsah ya yang tidak bosan-bosen lalu dan kita dalam kesempatan ini sekaligus saya juga membuka acara ini dan juga melaunching ya Pak Kacatur ya media agile jadi industri nusantara selamat dan sukses untuk kita semua semoga yang kita usahakan mendapat bimbingan perujuk dan video Allah SWT terima kasih terima kasih Pak Madi kita putum terima kasih terima kasih sekali lagi Pak Madi luar biasa luar biasa kita foto bersama dulu Pak Kacut oh boleh boleh baik silahkan untuk foto bersama lebih 700 orang untuk foto bersama silahkan dibuka selamat 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 ayo bu silahkan 1 bayangin aja registrasi aja biar sejumlah jurnal nasional terakreditasi itu bayar 1 2 3 layar 3 1 2 3 layar 4 1 2 3 cukup 1 1 Pak silahkan masing-masing ada 28 layar silahkan foto masing-masing aja dulu Pak ya ada 707 peserta ada 708 peserta 708 ya baik terima kasih kita lanjutkan akara kita untuk itu sebelum Pak Acah akan memaparkan materinya saya saya mohon izin untuk memberikan sedikit pengantar mengenai lembaga pelatihan kompetensi teknik dan manajemen industri baik baik kami mohon izin sejenak langsung Bapak Ibu sekalian pada hari ini Bapak Ibu telah berada di ruang pembelajar lembaga pelatihan kompetensi teknik dan manajemen industri kami perkenalkan bahwa lembaga ini ada di bawah naungan yayasan komunitas teknik teknik dan manajemen industri Bapak Ibu sekalian secara singkat kami sampaikan acara kami nanti dimulai paparan pertama dari Pak Profesor Kadarsah kemudian nanti ada istirahat pada sekitar jam 14 ya 14-15 mungkin ya kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi kedua Bapak Ibu kami perkenalkan lembaga pelatihan kompetensi teknik dan manajemen industri merupakan lembaga pelatihan kompetensi yang sudah terdaftar di Kepnaker untuk menyerangkan pelatihan guna mendukung kegiatan sertifikasi profesi khususnya sertifikasi kompetensi termasuk sertifikasi internasional dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang teknik dan manajemen industri Bapak Ibu visi kami adalah menjadi lembaga pelatihan kompetensi yang berhubungan nasional menjadi atuan penyelenggaraan pelatihan para profesional berbasis kompetensi kerja misinya adalah meningkatkan SDM Indonesia unggul berbasis teknik dan manajemen industri tiga pilar yang mendukung LPK ini adalah BK STI suara pak jatuh gak kedengeran jatuh sualanya terputus pak pak jatuh putus ya siap iya putus pak kayaknya mohon maaf para peserta sepertinya pak catur punya trouble di jaringan jaringan isu kayaknya nanti kita tunggu sejenak dulu sedang saya abungi juga bu ini siapa saldi pak jatuh kayaknya punya trouble punya isu di jaringan bu siap di jaringan 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 ini kalau gak muncul ini bisa mulai ya langsung aja ke pak ancah terima kasih pak maden mungkin nanti untuk terkait dengan perkenalan LPKTMI tadi juga sudah disampai untuk itu kita langsung kepada bapak profesor kadarsa dipersi memaparkan presentasi untuk pelatihannya pak terima kasih bu apakah suara saya bisa didengar jelas jelas baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati pak catur pak maden pimpinan dari yayasan komunitas teknik manajemen industri bersama semua jajarannya dan dan juga disini hadir para rektor ada pak rektor unpas profesor eddy yusuf beliau senior saya di bandung prof eddy selamat berjumpa ada pak rektor UGM dan ibu ibu rektor saya manggilnya istrinya pak rektor UGM dan para pimpinan perguruan tinggi yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ada perwakilan dari universitas pertahanan disini pak eddy pak suhirwan pak sony iskandar lalu juga ada yang dari barat dari aceh ibu winanur afifah dan kawan-kawan dari tengah dari gorontalo juga ada disini pak julfakar dari timur dari flores ada ibu maria goreti dari papua juga ada disini pak jani dari papua pak aril suriat dan juga para senior saya ada ibu didin suhardini prof herli pak trismadi pak mesdin cimarmata pak jani dan semuanya ibu dan bapak sekalian dalam waktu yang terbatas ini izinkan saya sharing saya kira ini bukan perhatian karena kalau saya melatih saya berdosa bapak ibu sudah pakar semuanya saya hanya sharing saja disini ada 717 peserta mohon izin saya akan sampelkan beberapa powerpoint untuk kita semua saya ingin menyapa juga ada sahabat saya ibu indah victoria dari universitas kirsten maranatha dr oktri firdaus muhammad dari unpas dan juga rekan-rekan sekalian ibu dan baik ibu dan bapak sekalian mari kita lihat sama-sama apakah sudah bisa bisa dilihat bisa pak bisa pak terkelihatan mohon izin nanti ingin menyampaikan sharing seberapa pengalaman yang pernah kita jalani bersama khususnya di ITB tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa hari ini adalah hari yang unik jadi pak made pak catur bu ya ini pak ridho dan semuanya ini hari yang baik hari ini karena angka 10 dan angka 20 berjejer bersama-sama tanggal 10 bulan 10 tahun 2020 dan mungkin tidak akan terulang kembali sampai kapanpun juga kita beruntung bisa ketemu hari ini ada beberapa agenda yang akan kita lihat bersama-sama siang hari ini yang pertama adanya global trend entrepreneurship yang terjadi di berbagai belahan bumi yang kedua apa itu entrepreneurial university yang ketiga model-model atau contoh-contoh entrepreneurial university di dunia yang keempat apa yang menjadi impact dampak ekonomi dari entrepreneur university dan yang kelima adalah saya ingin sharing pengalaman kecil yang pernah dijalani 5 tahun terakhir di Bandung ibu dan bapak sekalian mari kita masuk dalam agenda pertama yaitu global trend dari entrepreneurship mungkin bapak ibu ada yang pernah melihat juga powerpoint ini atau informasi ini mohon anggap saja ini sebagai refreshing ibu dan bapak sekalian global trend yang terjadi di belahan bumi terjadi di berbagai benua yang pertama UNESCO tahun 88 mengatakan bahwa entrepreneurial skill dan inisiatif itu sebaiknya menjadi perhatian utama dari dunia pendidikan tinggi jadi 32 tahun yang lalu kita sudah diingatkan oleh UNESCO lalu 20 tahun yang lalu Uni Eropa mengatakan bahwa entrepreneurship adalah satu dari sekian banyak basic skill yang harus disiapkan melalui lifelong learning jadi bukan hanya oleh kampus tapi juga oleh lembaga apapun untuk mendidik masyarakat luas tentang entrepreneurship tentu di dalamnya termasuk untuk UMKM nah yang menarik di Amerika walaupun mereka sudah maju Presiden Obama tahun 2012 menyadarkan masyarakat Amerika tentang pentingnya entrepreneurship slide belum berubah ini masih yang slide UNESCO dan US masih slide pertama yang apa maaf masih slide pertama pertama masih yang pertama ya sudah masuk sekarang belum belum masih yang pertama belum di saya sudah sudah pindah ini mungkin masih di perjalanan slide-nya internetnya bermasalah ini di tempat lain sudah apakah slide-nya sudah masuk UNESCO dan kawan-kawan belum 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 sebelum oh belum belum ya yakarta juga belum 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 baik baik saya kira saya akan matikan video saya dulu supaya tidak berat bebannya sebentar Pak mungkin peserta yang lain juga perlu ditutup videonya biar gak berat ke Prof saya matikan kamera saya apakah sudah jelas sekarang Prof mungkin Prof harus download dulu Prof ini masih masuk di internet SPO back dulu baru dari belum diganti Prof sebentar sebentar atau di-share dari host bisa gak kan punya file saya ada Bu Yeni di sini betul share dari host saja host silahkan saya stop di sini baik ini cuacanya sedang mendung Bu Yeni silahkan pakai cuaca sedang mendung jadi bandwitnya ikut mendung ini silahkan Bu Yeni jumlahnya banyak Prof 733 iya iya betul silahkan Bu Yeni yang PDF aja supaya ringan buka videonya biar kita kangen ngeliat siap Pak Mesdin sambil silaturahmi ini sambil Bu Yeni lihat Pak Mesdin saya sambil nunggu Bu Yeni makasih Pak Mesdin ini berapa banyak ini pesertanya Pak Mesdin ini senior saya dan beliau deputi Menteri Bapenas ini kebanggaan kita semua apakah sudah bisa dilihat yang ini Bapak Ibu sudah silahkan lanjut Bu Yeni slide berikutnya noncat ke slide berikutnya silahkan bergerak juga belum bergerak juga Pak ini sudah sudah kelihatan belum nah terus 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 sudah mulai ya sudah kelihatan agenda sudah kelihatan semua Pak Liberatus sudah sudah terima kasih oke sudah dapat 5 poin ya baik baik lanjut lanjut terus terus nah apakah sudah lihat semua di sini Pak Budi sudah 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 baik sudah ada Pak Willi juga nih Pak Willi Ibu dan Bapak tadi saya cerita sampai Amerika sebelumnya di Eropa Amerika Presiden Obama mengatakan bahwa saking pentingnya entrepreneurship maka 16 November jadikan hari entrepreneurship nasional gimana majunya mereka tapi masih tetap presidennya mengingatkan Malaysia dia punya kementeriannya itu kementerian pendidikan action plan tentang pendidikan entrepreneurship yang memiliki ekosistem yang lengkap itu adalah global trend yang pertama kita lihat slide berikutnya nah di China Ibu dan Bapak sekalian mulai tahun 2014 ada suatu gerakan yang langsung dideklarasikan oleh Perdana Menterinya yang disebut dengan mass entrepreneurship and innovation lalu gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan kewirausahaan khususnya untuk perusahaan-perusahaan baru sebagai new engine of growth dan tidak tanggung-tanggung dibiayai oleh pemerintah sebanyak 40 miliar yuan dan didedikasikan khususnya untuk emerging industry untuk startup atau MKM yang baru tumbuh Taiwan 2013 kementerian riseteknya menyiapkan 1 miliar dolar Taiwan untuk proyek yang namanya innovation dan startup lalu Anda reformasi pendidikan fokasi dan teknologi dengan dana 500 juta dolar Taiwan dan juga membentuk Taiwan silicon technology dengan nilai 3 miliar dolar Taiwan saya ingin cerita dulu di Taiwan tahun 2017 saya dapat undangan dari salah satu science park di Taiwan yang memproduksi chip dan 85% semikonduktor dunia dikirim dari tempat ini lalu saya tanya kepada pimpinannya karena ada sesi tanya-jawab saya katakan dulu Taiwan senang ekspor mesin-mesin tekstil yang besar-besar kenapa sekarang pindah fokus ke semikonduktor beliau mengatakan bahwa kalau bikin mesin itu waktunya lama dikirimnya berat sama nyampe ketujuan dan marginnya kecil sekali tapi dengan semikonduktor hari ini jadi sorenya ke bandara pakai koper besoknya nyampe di tempat tujuan dan marginnya berlipat ganda jauh lebih besar daripada mesin tekstil ini suatu terobosan entrepreneurship yang berbasis teknologi yang intinya bagaimana produk-produk dibikin cepat tetapi marginnya tinggi itu terjadi di taiwan saya belajar banyak hampir dua hari di sana keliling pada saint park yang ada di taiwan tersebut kita lanjut bagaimana dengan indonesia tahun 96 10 agustus kita deklarasikan hari kebangkitan teknologi nasional diperingati sampai sekarang lalu bapak presiden jokowi dodoh dengan program nawacita sudah mendeklarasikan sembilan program besar dan salah satu diantaranya butir tujuh kemandirian ekonomi lalu elemen ristek dielaborasi menjadi program hilirisasi lalu dibangunlah berbagai program termasuk pembangunan pusat unggulan IPTEC dan teknopak dan tidak jauh dari program nyapak menteri 20 januari 2015 ketika saya di amanati untuk menjalankan ITB sebagai rektor kita deklarasikan ITB bergerak dari riset universiti menuju entrepreneurial university dan saat ini alhamdulillah di indonesia sudah banyak perguruan tinggi yang sedang menuju entrepreneur universiti mari kita lihat slide berikutnya lanjut apakah bisa dilihat yang ini Bapak Ibu bisa nah ini contohnya ITS Pak Rektor yang baru Pak Asari barusan kirim-kiriman WA dengan saya videonya Prof yang mati videonya saya matikan memang wajah saya ngumpet dulu atau mau dilihat wajah saya biar kangen iya mau dilihat baik apakah sudah terlihat sudah baik tadi Pak Rektor ITS sejam yang lalu komunikasi dengan saya saya ucapkan selamat kepada beliau karena citasi indeksnya menurut time higher education itu kedua tertinggi di Indonesia setelah Telkom University padahal Telkom University juga dulu dipimpin oleh beliau saya kasih usapan selamat ke beliau lalu UGM ini dibawah kepemimpinan suaminya Ibu Nur Profesor Panut sangat banyak kemajuan yang diperoleh bahkan UGM sudah mendeklare Sosio Entrepreneur University menjadi etos dan spirit UGM lalu di kanan atas Erlangga kita lihat juga sama Entrepreneurship to build relations and benefit customer itu juga sudah komitmen pimpinannya IPB kita lihat di kiri bawah Pak Rektor juga sudah menyatakan IPB University bersiap menjadi kampus Sosio Technopreneur kita lanjut slide berikutnya UI bahkan UI membuat suatu forum yang sangat strategis strategi PTNBH menghadapi dampak pandemi melalui transformasi menuju Entrepreneur University lalu UNDIP menjalankan banyak program diantahnya Entrepreneur Award UNS saya sudah berkunjung ke labnya UNS waktu itu Rektornya masih Prof. Raffik lalu tadi pagi Rektor yang berikutnya Prof. Jamal juga sempat komunikasi UNS punya laboratorium entrepreneur yang namanya produksi bat relitium yang sangat penting untuk masa depan energi kita kita lanjut UNPAD juga sama ini Bu Rina beliau adalah seorang juga yang sangat concern dengan entrepreneurship UNHAS Bu Rektor UNHAS juga Budwia juga sama lalu ITERA ini program tinggi baru tapi juga menjadi Entrepreneur University adalah targetnya kita lihat lagi slide berikutnya Udayana saya ketemu Ibu Rektor nya dua minggu yang lalu dengan Zoom kebetulan ada acara kuliah umum di Udayana dan saya diundang Bu Rektor dan saya ternyata dapat informasi Udayana pun menghasilkan banyak produk yang terkait dengan keinovasian diantaranya untuk menangani COVID-19 lalu UPI juga sedang bertransformasi menjadi Entrepreneur University di sebelah kanan di sini kita lihat ada STT ada Paramadina kemudian ada Trisakti mohon maaf ke atas sedikit Bu ke atas sedikit nah ini yang kanan bawah lalu ada UKSV lalu ada lagi Binus Trisakti dan masih banyak lagi mohon maaf belum tersebutkan termasuk UNPAS UNPAS banyak produk inovasinya yang sudah dipakai oleh masyarakat luas kita lanjut lagi terus lalu Universitas Pancasila Universitas Muhammadiyah Purwokerto Universitas Pertamina juga siap menjadi Intervenial University kita lanjut ke bawah lagi ini Telkom University dan Binus sudah menghasilkan robot berbasis Artificial Intelligence untuk penanganan COVID di rumah sakit Gunadharma juga membuat robot untuk COVID-19 mohon maaf belum banyak yang tersebutkan karena banyak sekali kita lanjut ke bawah sedikit Bapak Ibu ini UNPAR maaf ini UNPAR membuat Turbin Francis untuk Mikrohidro lalu Amicom Yogyakarta ini produk industri kreatif software-nya banyak di ekspor ke luar negeri dan masih banyak yang lainnya ini luar biasa kawan-kawan pimpinan turban tinggi semuanya bersama-sama bergerak maju menuju kemajuan kita semua kita lanjut terus slide berikutnya nah global trend yang kedua adalah terkait dengan industri 4.0 ada 5 mega trend yang disebabkan oleh revolusi industri 4.0 yang pertama yang pertama telah terjadi demokratisasi pengetahuan dan akses terhadap informasi sekarang siapapun dimanapun jam berapapun kapanpun bisa mendapatkan informasi atau pengetahuan apapun berkat adanya internet of things lalu semakin luasnya akses pendidikan tinggi partisipasi publik semakin meningkat pengetahuan tercecer dimana-mana yang kedua teknologi digital semakin dominan sekarang kita dengan zoom juga karena digital kuliah pakai massive open online course lalu ada teknologi digital yang pakai branded learning e-commerce dan lain-lain nah yang ketiga Bapak Ibu sekalian integrasi dengan industri kita lihat sebelah kanan bawah boleh naik sedikit Bu Yeni nah ini jadi sekarang sudah bukan hal yang tidak bisa dipungkiri lagi perguan tinggi harus dekat dengan industri tadi Pak Made sudah mengingatkan kenapa? karena mahasiswa harus diperkenalkan lebih dini terhadap apa yang terjadi di dunia nyata bahkan di banyak negara maju industri memberikan topik penelitian perguan tinggi melakukan risetnya hasilnya dibalikan kepada industri menjadi inovasi menjadi kemajuan industri karena dukungan perguan tinggi sebelah kiri sebelum covid mahasiswa internasional sangat banyak bergerak contohnya saya tahu persis UNPAS itu jumlah mahasiswa internasionalnya jauh lebih banyak daripada ITB karena banyak daya tarik yang ditawarkan oleh UNPAS untuk bidang-bidang yang menjadi minat anak-anak asing UGM UI Erlangga lalu Trisakti banyak sekali mahasiswa internasional yang bergerak lalu yang terakhir yang kelima global trendnya adalah adanya kompetisi pasar dan pendanaan terhadap sistem pendidikan tinggi di banyak negara tantangan pendanaan dari pemerintah itu semakin terbatas saya pernah dapat kunjungan dari seorang presiden universiti yang sangat terkenal dari Belanda beliau curhat bahwa dana dari pemerintah mulai turun lalu ada utusan majelis profesor dari Malaysia pemerintah Malaysia berkunjung ke Bandung lalu beliau mengatakan waktu itu ada krisis harga migas turun tahun 2013 2014 beliau mengatakan akibat harga minyak turun subsidi keperguruan tinggi negeri turun yang tadinya 90%an sekarang menjadi turun paling 70% katanya beliau menanyakan gimana PTN-PTN di ITB bisa survive dan PTS kita katakan kita sudah biasa struggle dari dulu sehingga kita ya aman-aman saja ini ibu dan bapak sekalian 5 mega trend yang melanda perguruan tinggi ini saya dapatkan info ini ketika menghadiri pertemuan para rektor Asia Europe di Praha tahun 2016 kita lanjut lagi bagaimana pendapat dari McKinsey Global Institute kita lanjut akibat 4.0 bawah dikit silahkan terus naik lagi naik lagi sedikit bu nah ini yang dikasih lingkar merah itu akan terjadi munculnya lapangan kerja baru akibat adanya industri 4.0 diantisipasi oleh McKinsey ada 19.000 lebih job baru dan ada 3500-an job yang hilang sekarang sudah terjadi secara kasat mata misalnya petugas e-toll sudah tidak ada yang mengurus tiket karena sudah digantikan oleh kartu electronic toll Bapak Ibu sebentar lagi kita akan dihadapkan pada era otomasi internet of things yang menyebabkan berbagai perubahan contoh nanti kalau mobil listrik sudah ada entah tahun berapa pamada lebih tahu maka para montir-montir di bengkel mobil harus mengupdate pengetahuan yang tadinya mengurus karburator bensin nanti akan mengurus elektronik chip dan lain-lain juga para suster yang tadinya hanya bisa suntik oles-oles kapas dengan spiritus nanti harus bisa mengoperasikan robot medisin itu semua merupakan suatu kejadian yang akan muncul akibat revolusi industri keempat ke bawah dikit lagi silahkan lanjut nah Ibu dan Bapak sekalian ada lima sektor besar boleh ke atas sedikit judulnya Bu Yeni ekonomi internet di Asia Tenggara didominasi oleh lima sektor besar online travel yaitu untuk hotel penerbangan dan lain-lain online media iklan lalu jasa angkutan ada grab dan lain-lain e-commerce ada Tokopedia Bukalapak dan ada jasa keuangan digital atau financial service dari lima sektor itu ada dua sektor yang sangat dominan yaitu e-commerce dan angkutan di sebelah kanan kita lihat ada lima juta pesanan per hari e-commerce di tahun 2019 dan ini saya sempat komunikasi dengan Pak Herul Tanjung sebulan lebih yang lalu dalam suatu forum beliau mengatakan sekarang banyak mall supermarket yang mulai turun drastis bukan hanya karena covid tapi juga karena adanya internet of things dalam e-commerce dan ini dampaknya cukup banyak multi-applyer efeknya petugas di toko menjadi berkurang lalu angkutan logistik juga berkurang yang tadinya ngangkut barang dari depot depot ke toko sekarang depotnya langsung dikirim ke konsumen kita lihat lima juta pesanan per hari di ASEAN luar biasa dan ada uang 100 miliar dolar yang beredar tahun 2019 karena ekonomi internet yang lima sektor ini saja lanjut bagaimana akibat pandemi covid-19 ini juga ekonomi dampak global terjadi di semua negara mari kita lihat mohon dibantu slide berikutnya nah Bapak Ibu sekalian ada 4 mega shift pergeseran perilaku konsumen karena covid-19 nomor 1 nomor 1 sebelah kiri bawah andanya lifestyle stay at home semua orang sekarang lebih aman menjalankan aktivitas dari rumah menyelesaikan solusi masalah dari rumah seperti yang sedang kita lakukan hari ini akibat covid yang kedua bottom of pyramid daripada teori Maslow itu mulai dijalani yang tadinya orang itu sudah masuk ke level tingginya Maslow beli barang-barang tersier sekarang orang melupakan barang mewah semuanya mikir makanan dan kesehatan itu adalah pyramid Maslow paling bawah Ibu dan Bapak sekalian kita lihat disini contohnya adalah pada tanggal 19 Juli dan 22 Juli di Jakarta saya dua kali ketemu sahabatnya Pak Made beliau adalah mantan presiden direktur sebuah perusahaan otomotif saya jangan sebut merknya nanti dikira promosi Bapak mantan presidir surhat kepada saya seumur hidupnya perusahaan itu baru tahun ini rugi kenapa orang sekarang tidak tidak prefer beli mobil lagi mereka lebih banyak belanja untuk makanan kesehatan kenapa ya itu sekarang juga transportasi juga mulai turun kenapa ini dampak daripada bottom of pyramid yang ketiga go virtual inovasi digital menjadi keberhasilan untuk mendapatkan konsumen sekarang orang banyak UMKM masuk dari 62 juta UMKM saya dapat informasi sudah ada 7,2 juta lebih yang sudah masuk dalam e-commerce sudah go virtual mereka tertolong untung ada digital lalu banyak sekali transaksi digital dilakukan kita lihat transaksi orang ke bank semakin kecil kenapa cukup dari rumah pakai phone banking dan yang keempat adalah empathic society masyarakat sekarang penuh empati penuh kekhawatiran dia ingin anaknya sehat saudaranya sehat kawannya sehat karyawannya sehat ingin cemunya sehat maka empati sangat muncul bermunculan sekarang mohon dibantu slide berikutnya ini contoh lifestyle at home kita lihat contohnya bapak ibu sekalian nomor 10 itu orang sekarang banyak yang demam zoom semuanya dilakukan dari rumah atau nomor 2 online shopping menjadi sesuatu yang kebutuhan yang tadinya hanya keinginan kita lanjut slide berikutnya naik lagi silahkan ini bottom of the pyramid nomor 14 low trust society masyarakat semakin tidak percaya satu sama lain khususnya untuk kesehatan sehingga kalau ketemu harus pakai masker jaga jarak tidak boleh salaman lalu kontak freestyle tidak ada lagi salaman kayak zaman dulu kita lanjut slide berikutnya go virtual ibu bapak sekalian sekarang lahirnya generasi zoom lalu adanya telemedicine orang ke dokter sekarang konsultasi lewat WA lewat video conference lalu online homeschooling sebelumnya orang tua titip anak ke guru supaya belajar di sekolah sekarang terbalik guru titip anak kepada orang tua untuk belajar di rumah kita lanjut bapak ibu ini nomor 4 adanya peningkatan empati dan solidariti orang lebih banyak menderita karena setiap hari selalu was-was takut covid-19 lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan more religious bahkan ada budaya mirip di Afrika di Afrika itu kalau daya meninggal itu dikuburkannya secara diam-diam jam 2 malam nah sekarang juga korban daripada covid-19 juga sama dikebumikan dengan yang sangat terbatas itu mirip ritual di Afrika kita lanjut ibu bapak akibat covid-19 oleh makensi diramalkan hanya ada beberapa sektor saja yang tumbuh diantaranya sebelah kiri yang warna hijau itu pangan makanan lalu kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga sedangkan penerbangan domestik kita lihat belah kanan paling bawah warna merah itu yang paling terpukul diperkirakan minus 82% rugi besar lalu kosmetik juga sekarang akan terganggu karena ibu-ibu maskernya menutupi lipstick lalu bapak-bapak juga sekarang tidak berpergian kemana-mana enggak usah pakai minyak rambut karena enggak ada angin dalam rumah lalu entertainment dalam rumah meningkat sekarang itu yang warna hijau di kanan atas yang lainnya ibu bapak sekalian itu lebih banyak warna hitam daripada warna biru artinya apa lebih banyak rugi daripada untungnya kita lanjut ini akibatnya adalah dalam dunia kesehatan akibat covid-19 berkembanglah robot dan artificial intelligence dalam dunia kesehatan ini gambar ini kita lihat bagaimana robot membantu para dokter tidak lagi oleh manusia tapi oleh robot bahkan ada yang pegang suntikan di sebelah kiri bawah kita lanjut lagi slide berikutnya di Jepang ada ultraviolet light robot untuk menghancurkan coronavirus dalam dua menit jadi ada tantangan menjadi peluang akibat covid artificial intelligence dan robot itu banyak dipergunakan termasuk contoh yang Telkom University yang ITS tadi yang Raisa lalu yang Binus Gunadharma lalu yang di Udayana dan semuanya itu contoh-contoh opportunity akibat ancaman dari covid-19 kita lanjut nah setelah kita lihat global trend mari kita lihat apa konsep entrepreneurial university boleh slide berikutnya ada seorang penulis Profesor Wiesema beliau di Belanda di Delft tapi juga guru besar di Amerika di Harvard membuat satu konsep bahwa perubahan tinggi itu ada lima generasi generasi pertama itu adalah generasi yang disebut teaching university itu lahir pada tahun 1200-an pada saat di apa namanya bolonya university dibangun mereka menganggap kebenaran hanya berasal dari perguan tinggi sehingga dosennya hanya para filosof tapi dekat-dekat tahun 1800 kita lihat kotak di kanan generasi kedua itu research university ada seorang yang namanya William von Humble Humble orang Jerman mengatakan bahwa kebenaran di kampus bisa dikoreksi oleh fenomena alam sehingga perlu eksplor alam muncullah research maka muncul research university lalu di sebelah bawah kanan nah ini ada generasi ketiga yang disebut dengan entrepreneurial university adalah perguan tinggi yang ekselen dalam teaching and learning ekselen dalam research tapi juga dia melakukan inovasi-inovasi yang memberikan manfaat komersial ekonomi dan sosial untuk masyarakat luas maka lahirnya entrepreneurial university itu salah satu kelopornya adalah Cambridge university lalu generasi keempat sebelah kiri itu ada universitas yang melakukan research melakukan entrepreneurship tapi juga dia melakukan research untuk yang cutting edge research-research yang tingkat tinggi itu banyak melakukan di negara Eropa Amerika beberapa Asia seperti China dan Jepang dan Korea yang kelima adalah generasi keempat yang melakukan cutting edge tapi hasil research-nya juga bisa dikomersialkan itu contohnya MIT dan kawan-kawan kita lihat slide berikutnya ini gambaran historisnya tahun 108 bulonya university lahir lalu disini muncul generasi pertama teaching university Humboldt tahun 1800 terjadilah research university dan yang di bawah Cambridge terjadilah entrepreneurial university atau generasi ketiga jadi ada syarat untuk menjadi entrepreneurial university pertama excellent dalam teaching and learningnya harus dipertahankan harus excellent jangan ditinggalkan kedua research-nya juga harus bagus baru boleh melakukan komersialisasi daripada kegiatan-kegiatan kampus termasuk membantu masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosialnya sehingga muncul excellent in teaching and learning excellent in research dan excellent in innovation and entrepreneurship kita lanjut jadi ada sejumlah alasan lahirnya generasi ketiga entrepreneur university ini yang dikasih warna kuning Bapak Ibu sekalian bahwa sekarang di berbagai negara pemerintah juga meminta universitas untuk ikut bermain di dalam meningkatkan ekonomi negara lalu kita lihat yang kuning di bawah adanya riset interdisciplinary lalu di kanan kuning lagi universitas menjadi pemicu lahirnya ekonomi yang berbasis teknologi tadi Pak Made mengatakan harus berbasis inovasi supaya maju saya dapat data kenapa Korea dan Jepang itu industrinya jauh lebih maju daripada Singapura padahal risetnya sama-sama tinggi ternyata karena Korea dan Jepang patentnya inovasinya jauh lebih banyak daripada riset sedangkan Singapura patentnya lebih sedikit daripada publikasi jadi kita juga banyak sehingga ekonomi berbasis teknologi kita lanjut nah kemudian Bapak sekalian ada suatu konsep dari MIT yang mengatakan bahwa pemerintah berbagai belah apakah suara saya masih dengar masih Pak baik 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 makasih saya harus cek dulu supaya tidak ini tidak siap Bu Haldina masih Pak mencari yang menjadi pemicu perburuhan ekonomi dan universitas dijadikan sebagai indu inkubatornya inkubatornya Bapak Ibu sekalian jadi ini saya kira penting peran kita semua untuk meng inkubator sesuai dengan kemampuan dan bidang masing-masing kita lanjut slide berikutnya nih terus ada seorang penulis namanya Redding yang kemudian juga dipaparkan rekomendaris teknik tahun 2014 maaf ini jelas terlihat bahwa perguan tinggi yang tadinya hanya agent of education generasi pertama masuk agent of research dan akhirnya menjadi agent of economic development itu adalah entrepreneurial university lanjut slide berikutnya Bu ini nah apa Siti Siti dan Gawanti itu memiliki kemampuan berinovasi lalu mengambil risiko menjawab tantangan menjadi inkubator natur alam menjadi inisiatif terjadinya kerjasama antara siapa antara perguan tinggi dengan masyarakat luas termasuk dunia usaha itu definisi dari etscovis dan kawan-kawan intinya perguan tinggi disamping menjalankan tridharma untuk dirinya sendiri tapi juga memberikan manfaat berupa nilai ekonomi nilai tambah sosial kepada masyarakat dan bangsa dan negara lanjut terus Bu Yeni nah ini ada suatu pertemuan ada suatu pertemuan tentang entrepreneurship submit tahun 2013 kita lihat di bawah slide berikutnya apa yang menjadi kesepakatan pertemuan dari pertemuan tersebut ternyata entrepreneur university punya empat peran 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 adalah peran individu adanya skill keterampilan yang diberikan kepada setiap insan yang ada di dalam kampus khususnya mahasiswa yang akan menjadi calon lulusan kemampuan inovasi dari para penelitinya ada yang di country level bahwa universitas juga harus memikirkan masalah-masalah bangsa dan ikut menyelesaikan masalahnya ada regional level contohnya adalah berpikir tentang masalah sumber daya air yang merupakan kepentingan untuk kehidupan orang banyak atau global level memikirkan climate change itu empat peran entrepreneur university yang disepakati oleh entrepreneur university summit 2013 boleh terus bu slide berikutnya saya sempat jalan ke MIT dapat undangan tahun 2015 ini ada gambar-gambar pertemuan dengan para ekspert di sana dan di bawah adalah presiden alumni apa namanya presiden ikatan alumni MIT lalu paginya kami diterima oleh vice presiden MIT university saya mendapat kesan setelah berbincang-bincang dengan semuanya di sana MIT adalah world class university dan kesan saya adalah world class university adalah kalau dia melakukan penelitian yang berhasil menyelesaikan baik masalah global atau masalah lokal atau nasional tapi hasilnya menjadi rejukan dunia menjadi citation index contohnya atau orang ikut menerapkannya ibu dan bapak sekalian kita punya banyak lokal wisdom kawan-kawan di IPB di UNPAS sangat kuat untuk teknologi pangan berbasis kemampuan lokal kita dan itu tentu bisa menjadi rujukan dunia kenapa karena kita angkat sedikit kita publikasikan menjadi citation index orang akan menjadi river kita semua kedokteran di kita juga berbagai macam variasi penyakit teman-teman UGM UI Erlangga UNPAD Udayana semuanya ada kedokteran USU UNHAS itu punya peluang juga untuk menjadi rujukan dunia dan masih banyak yang lainnya kita angkat masalah lokal kita selesaikan masalahnya juga kita jadikan suatu monumen untuk menjadi rujukan dunia kita lanjut bagaimana model entrepreneurial university kita lihat slide berikutnya silahkan ada dua model untuk membangun entrepreneur university yang pertama adalah top down yang kedua bottom up lalu kita lihat slide berikutnya seperti apa yang top down bottom up dulu maaf yang bottom up itu biasanya di inisiasi oleh mahasiswa atau alumni atau entrepreneur di masyarakat luas dan biasanya menjawab permasalahan yang ada di masyarakat baik ekonomi maupun sosial lalu juga diupayakan untuk menggerakkan orang-orang supaya menciptakan lapangan kerja baru kemudian juga di drive oleh grassroot oleh mahasiswa dan alumni biasanya punya kemitraan yang kuat lalu adanya komunitas entrepreneur dalam universiti lalu ada investasi yang juga berasal dari masyarakat luas tetapi ada kelemahannya bottom up ini yaitu universitas akan kesulitan mencari dasar legalnya bahwa itu adalah programnya universitas sekalipun mahasiswanya ikut kenapa inisiasinya bukan dari universitas maka muncul mode yang kedua top down kita lanjut slide berikutnya kalau top down universitas sendiri membangun suatu struktur suatu inisiatif suatu program lalu juga ini menjadi pemicu income tambahan universiti baik dari riset maupun pengabrian masyarakat atau inovasi dan yang menarik kita lihat poin yang keempat ini ada bahayanya juga kenapa bahayanya biasanya hanya paten-paten yang berasal dari universitas tersebutlah yang dilindungi oleh unit yang namanya teknologi transfer office atau kantor paten kalau hanya top down kenapa karena banyak kegiatan yang tidak diinisiasi oleh program tinggi tapi oleh mahasiswa dan alumni tapi tidak bisa dikonekan karena saya legal nggak bisa akibatnya apa mahasiswa alumni dan masyarakat akan termajinalkan nah oleh karena itu modal ini harus dimix jadi top down bottom up supaya kelemahan tadi bisa teratasi supaya apa yang dilakukan mahasiswa alumni dan lain-lain juga bisa dilindungi patennya maka muncul kemitraan yang kuat antara perguruan tinggi dengan masyarakat luas kita lanjut ini benchmark Bapak Ibu entrepreneur university yang sudah sangat maju ada MIT mereka sangat kuat dalam konsorsium antara perguruan tinggi dengan industri jadi waktu saya berkunjung ke sana oktober 2015 saya berkunjung ke sebuah laboratorium mereka melakukan riset tapi risetnya itu berdasarkan topik-topik pesanan dari industri setelah jadi dikirim ke industri lalu lalu produktivitas perusahaannya naik industri perguruan tinggi dapat uang kontrak yang tinggi dan itu masalah lokal tetapi hasilnya menjadi rujukan dunia kenapa? karena dipublis oleh si perguruan tingginya dan ada 40% mahasiswa yang bergerak dalam entrepreneurship Oxford mereka punya yang namanya Oxford University Innovation dan punya riset patent start-up enterprise support yang satu adalah lebih kepada seperti di Indonesia ada pusat unggulan IPTEC yang satunya adalah untuk inkubator di bawah China mereka punya kemitraan yang kuat dukungan pemerintah dan juga nasional company Tokyo juga sama dukungan pemerintah dan industri kita lihat di sini perbedaan Amerika dan Asia atau Eropa MIT dan Oxford dua-duanya punya kemitraan yang kuat perguruan tinggi hanya dengan industri tapi Tsinghua dan Tokyo Institute Technology di samping dengan industri ada strong support daripada pemerintah jadi ini karakter Asia saya kira termasuk Indonesia dukungan pemerintah juga cukup kuat kita lihat Pak Bambang Brojo Pak Menristek begitu gencarnya menguatkan budaya inovasi dengan semua programnya itu itu adalah model yang ada di Amerika Eropa dan di Asia khususnya Tokyo dan Tsinghua University kita lanjut nah ini Oxford dia punya dua kekuatan yang menjadi engine entrepreneurial universitinya yang pertama adalah Oxford University Innovation Innovation yang kedua Oxford Science Innovation yang bawah itu mirip Science Technology Park di tempat kita kalau yang atas lebih kepada lembaga-lembaga yang memfasilitasi patent dan lain-lain nah tetangga kita Malaysia mari kita lihat Bapak-Ibu sekalian slide berikutnya Malaysia sejak tahun berapa ini 2013 dikurangi 21 karena ini kejadian tahun 2013 tahun 90-an yang namanya Malaysia Technology Development Center atau MTDC punya program untuk mulai menumbuhkan inovasi budaya entrepreneurship sejak anak-anak itu di sekolah SMP SMA tentu perguruan tinggi lalu apa yang terjadi Bapak-Ibu sekalian universitas di sebelah kanan ada 6 universitas yang diberikan mandat untuk menyelenggarakan kegiatan entrepreneurship dan teknologi startup lalu di bawahnya juga sama ada program 5 universitas dengan 1 partner tentu apa yang terjadi sekarang Malaysia juga sudah bertempuh subur entrepreneurship dan startup nya kita lanjut nah Bapak-Ibu sekalian bagaimana membangun ekosistem entrepreneurial university karena tanpa ekosistem gak mungkin jalan siapa ekosistemnya itu semua stakeholder yang mendukung dihasilkannya produk-produk inovasi menjadi produk yang bisa dijadikan sebagai produk komersial mari kita lihat ini ada penelitian hasil survei di Amerika lanjut slide berikutnya survei ini dilakukan kepada 8 universitas terkemuka Harvard MIT Stanford sampai kepada Utah ada 47 spin-off company yang disurvei dan 130 orang yang diinterview mereka adalah para pimpinan di entrepreneur university di 8 universitas tadi kita lihat hasilnya slide berikutnya nah ini Bapak-Ibu sekalian dalam penelitian ini dibikin framework rangka ada 6 tahap dalam menjalankan transfer teknologi hasil inovasi menjadi produk komersial dari Mulai Idea Generation Fundraising kita lihat di bawah saja langsung seperti apa bentuknya terus ternyata Ibu dan Bapak sekalian untuk teknologi transfer menjadi komersial produk di awal peranan dosen atau peneliti kampus itu yang warna biru itu cukup tinggi tapi yang warna abu-abu peranan para intervener itu serendah kebalik para intervener peranannya tinggi lalu si dosen kembali ke kampus kembali kepada tugasnya masing-masing jadi tidak mungkin seorang dosen ketika punya inovasi dia sendiri yang melakukan komersialisasinya itu perlu bantuan intervener perlu bantuan investor industri pendukung sehingga tugas dosennya tidak terganggu majar meneliti inovasi setelah itu dibantu oleh intervener jadi disini ada partnership yang kuat antara intervener yang berpengalaman dengan pihak perguruan tinggi kasusnya terjadi 23% kita lanjut ke bawah bagaimana partnership dengan mahasiswa program S3 atau post doktorat disini pun sama di dilakukan komunitas tadi ternyata peran mahasiswa S3 sangat membantu untuk mempercepat terwujudnya entrepreneur universiti kita lihat di awal ide-ide itu datangnya dari dosen tapi setelah itu peneliti S3 atau post doktorat yang menjalankan dan peran mereka makin tinggi dosennya hanya mengawal pembimbingnya dan ini para mahasiswa doktornya juga bisa menjadi startup karena setelah itu bisa jadi dosen atau jadi pengusaha kita lanjut lagi yang ketiga nah disini Bapak Ibu sekalian perannya bidang-bidang bisnis manajemen ekonomi maka berbahagialah perguruan tinggi yang punya bidang-bidang ekonomi bisnis kenapa karena disini kita lihat disamping peranan dosen yang warna biru mahasiswa S3 yang hijau tetapi peranan kawan-kawannya yang dari bisnis atau ekonomi itu sangat kuat dan warna kuning di ujung semakin meningkat karena mereka yang tahu cara membuat bisnis plan cara pemasaran negosiasi dan lain-lain jadi ini lintas disiplin akan mendukung terjadinya intervenera universiti yang baik lanjut lalu kita lihat teknologi transfer office atau disebut licensing office ini adalah jembatan antar perguruan tinggi dengan dunia industri kita lanjut terus di MIT ada namanya TLO teknologi licensing office dia punya misi memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat luas tentang penggunaan lisensi teknologi lanjut lagi terus ini di Stanford juga sama namanya office of technology licensing juga sama memberikan manfaat nah yang menarik disini do more not less jadi dia lebih banyak melakukan protecting terhadap hasil research melakukan kolaborasi internasional pendidikan entrepreneurship lalu adanya incubator untuk start up dan akselerasi contohnya di Virginia lanjut dan harus dimaksimumkan adalah pertama government fund research kenapa karena perguruan tinggi tidak punya uang banyak saya sempat hadir di 2017 bulan Januari di Bangkok ada pertemuan tentang teknologi dan inovasi ada peserta dari Korea dari Taiwan Jepang dan banyak negara yang lain ternyata di Korea saya dapat informasi untuk R&D sebuah perguruan tinggi itu bekerjasama dengan industri dan pemerintah dana yang disiapkan dari industri adalah 65% pemerintah 32% perguruan tinggi sekitar 3% jadi Bapak Ibu sekalian ini karakteristik Asia tadi lihat Jepang kita lihat Singhua di China Korea pun sama bahwa peranan pemerintah dan industri sangat penting mendukung perguruan tinggi lalu tentu filantrofik para dermawan lalu para sponsor penelitian dan juga global collaboration access kerjasama dengan masyarakat global kita lanjut Bapak Ibu apakah masih bisa didengar suara saya terima kasih suaranya mood 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 eh kubahat ya ya ter-mute oleh host itu rupanya ialah gangguan-gangguan tadi Pro baik sekarang aman aman ya aman-aman Pak baik ini ada butina juga nih siap lalu mendukung penuh baik kita lihat Bapak Ibu Google setiap hari kita pakai setiap jangan gerak dulu S berapa stop disini stop nah ini basic riset Bapak Ibu Mama itu S berapa S T itu ternyata Google itu produk dari Stanford kemudian menjadi startup dan membesar dengan waktu itu tahun 2013 saja sudah menjadi 365 juta US dolar itu kenapa karena dia memberikan manfaat pada orang banyak connecting people jadi kalau kita ingin punya manfaat orang banyak ingin punya uang banyak bikinlah manfaat sebesar-besarnya kebanyak orang contohnya Google itu dari Stanford 7 tahun yang lalu sekarang sudah terbayang jadi berapa kita lanjut lalu kenapa kita belum bisa langsung jadi MIT atau seperti Stanford karena mereka dana risetnya di tahun 2000 risetnya per tahun MIT 681 juta dolar halo siap masih ada manusia Prof masih ada manusia Prof masih ada manusia masih ada manusia masih ada manusia lanjut MIT Stanford ada 1000 invention per tahun harap seperti MIT Stanford tapi kita harus maju terus dengan apa adanya dengan kemampuan yang ada mereka sudah ratusan tahun umurnya kita lanjut lanjut terus nah bagaimana economic impact Intervenant University diukur kita lihat slide berikutnya Bu Yeni nah ini ada suatu temuan data wow kok jadi warta kota silahkan ini ada Bu Tina nih jadi balik lagi ke atas Bu Tina siap siap Bu Tina kita tunggu slide berikutnya ini kelihatannya hostnya Radagru slide-nya terus 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 ya ya satu lagi satu lagi ya stop oke oh Prof tadi klik link-nya oh Parido baik Parido dimaafkan jadi tahun 2014 jumlah entrepreneur di Singapura sudah 7% Malaysia 5% Thailand 3% Indonesia saat itu 1,65% 2018 nih Pak Mesdin lebih tahu di Bapenas urusannya kita baru 3%an sedangkan Malaysia Singapura Thailand di atas 4% 2018 2018 Indonesia peringkat ke 94 di bawah tetangga kita dan 2019 saya dapat kabar dari sahabat kita Pak Arief Rahman deputi menteri kooperasi 3 minggu yang lalu beliau sharing ternyata di Indonesia baru 3,1 3,1 artinya apa sebetulnya suatu negara akan semakin maju kalau jumlah entrepreneur-nya makin banyak kita lanjut Bapak Ibu slide berikutnya nah itu yang merah tadi tulisan merah ini dia semakin banyak entrepreneur semakin maju suatu bangsa oleh karena itu Bapak Ibu kalau kita dari perugian tinggi ingin memajukan bangsa perbanyaklah jumlah entrepreneur yang kita luluskan nah contoh bagaimana impact diukur di MIT kita lihat terus terus Bapak Ibu Pak Ridho nah ini ternyata alumni MIT itu dilacak oleh MIT-nya omset hasil para entrepreneur lulusan MIT itu pada tahun 2013 nilainya antara ranking ke-9 dan ke-10 GDP dunia jadi antara GDP-nya India dan Rusia hampir 2 triliun dolar uang yang dihasilkan oleh para alumni MIT yang menjadi entrepreneur lalu employment-nya juga itu kita lihat dari mulai 1 sampai 10 sampai di atas 10 ribu ada 21 ribu sekian rata-ratanya lalu revenue rata-rata 2,7 triliun dolar lanjut itu kontribusi entrepreneur untuk bangsa kemudian kita lihat ada yang di garis merah sini kurung merah alumni yang tadinya baru jadi entrepreneur umur 39 di tahun 2000an itu sudah umur 27 jadi entrepreneur jadi 3 tahun jadi 3 tahun selalu lulus mereka langsung jadi entrepreneur kita lihat grafik berikutnya nah ini dia boleh kebawah sedikit nah bapak ibu sekalian tiap dekade diukur jumlah entrepreneur dan perusahaan yang dibangun di tahun 2000an itu sudah 12 ribu perusahaan yang dihasilkan oleh para alumni MIT lalu 2010 sampai sekarang sedang dihitung sedang berjalan belum ada angkanya lanjut ini ternyata anak-anak yang baru lulus 3 tahun yang warna kuning itu tahun 2010an sudah mulai banyak yang menjadi entrepreneur sudah 12% lalu yang 10 tahun selalu lulus juga banyak termasuk yang 5 tahun selalu lulus yang menarik adalah yang kuning semakin meningkat eksponensial terus selanjut saya ingin sharing pengalaman kecil bagaimana ITB menuju entrepreneurial university coba kita lihat slide berikutnya ini judulnya dari research university menuju entrepreneurial university story halo ini hilang hilang sebentar serak prof halo apakah jelas sekarang tidak jelas prof suaranya kayak robot jadinya prof ini ini videonya tidak terdampak sama AI kelihatannya Pak prof saya matikan videonya ini ada kolonnya kolonnya arwin sumari juga selamat halo halo selanjutnya prof internet drop dimana mana apakah sudah jelas suaranya sekarang belum masih sebelum masih filmingnya sebentar sebentar suaranya serak sepertinya kita diminta salat asar dulu mungkin silahkan seperti suaranya pada hilang 15 menit supaya jelas lagi karena ini ceritanya agak spesifik siap sampai jumpa lagi selama 15 menit cukup atau kita mulai lagi jam sekampat gitu cukup 15 15 30 ya kita salat asar dulu mudah-mudahan kita untuk selanjutnya diberikan kemudahan dan kelancahan amin 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 terima kasih bapak ibu selamat menjalankan ibadah salat asar amin terima kasih terima kasih terima kasih bapak butina 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 Waalaikumsalam Bunda Tudi kangen Ini sama Bu Yeni ya Apa kabar Bu Jadi Bu Alhamdulillah Alhamdulillah Saya selalu ya Bu Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Kalau diserah Apa ya udah lewat Apa itu Sudah lewat Lebih satu jam ya Kalau dimana Belum Untuk di Solo Di Solo masih belum Oh di Solo Oh iya ya ya Oh belum terbisa Sabar Ibu sast 영화 Eh Halo Bunda apa kabar Sehat ya Iya lah Ayo main yuk hubungannya Bunda kabarnya cuma gimana sih telah lelepon itu saya izin salat asar enggak punya nih saya sentar lagi udah-udah asar gitu ya saya tak lihat sih Udah Bu Pak Madi Pak Madi apa kabar salam alaikum nanti itu yang di riset batu gimana risetnya tuh riset baterai-baterai itu kerjasamakan itu masih jalan terus jalan terus masih kan itunya juga produksinya enggak sudah ada dengan Pak Madi Nijam ya enggak 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 jelas suaranya Pak Madi Oh ya dengan Profesor Nijam ya Bu Pani jam gitu Iya ya Mak Mak eno Pak Agus Pur sekarang Profesor Profesor Agus Pur yang berapa waktu yang lalu saya kenalkan di mana di industrian kalau nggak salah saya ketemu sama Pak Madi waktu itu ya yang yang peneliti utamanya pokoknya tuh itu Prof Agus Purwanto baru aja prof dia Oh ya kalau bisa ini apa kerjasamain dengan Ioi Bu diusul ini Oh ya ya iya 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 bisa lebih luas Jepang juga China dan juga Korea tadi bisa kita lihat tuh masih berikutnya kan lebih volume-nya lebih besar skala produksi kan bagus ya Bu boleh oke 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 ini mampu ketemu disini kita sampaikan Pak Madi sehat ya Pak Madi Alhamdulillah baik Bu ini baru kemarin siapa ketua itu ketua BKCI Anu Bu Berta Bu Berta Bu Berta Bu Berta UGM UGM ya iya 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 selamat itu Sekretaris ya Bu Berta ya seneng sekali lihat Pak Madi sehat ya ya Bu ini pada istirahat lagi pada ini ya shalat ya saya izin shalat dulu ya saya izin shalat dulu iya Pak iya Pak Pak Mesdin belum lihat sih Pak kamu sudah ada Pak Mustafa udah siang udah siang sudah kalau pagi kan kalau pagi kan ngajar harusnya ada sih biasanya rajin Oh Pak Musopo ada juga itu Pak Mesdin itu Pak Mesdin suaranya baru kelihatan Pak Mesdin tanggal 18 balik nanti kita bikin itu meeting itu tadi yang ide apa komersialisasi itu kan kelihatannya perlu dibantu nih ya banyak peneliti-peneliti dokter disini kan oke khususnya untuk keterangan distrik apa untuk proyek-proyek otomotif lah gitu ya kita punya channel dengan industri dengan investor jadi kalau ada ya bangkit ini program tingginya gitu Pak ya ini semangat industri nya jalan ini semangat Ini Pak Ya betul Pak Harus ada yang terwujud Bagus tadi tuh Sekolah itu Sekolah Kita kurang ya Kekurangan ini kan Masih jauh lah Kita lag di inovasinya Mungkin Jiwanya juga perlu di Ajarin gak ya jiwa Semangat jiwa Ya kalau saya Melihatnya mungkin saya mungkin karena Bias dengan ilmu yang saya ini Pak ya Ide produknya itu dari Masih jauh masih kurang Jadi mata kuliah produk development itu harus kuat Kita harus kuat Banyak perjembatan rangka Bajar Jadi makanya Saya di Belum 8 jam 6 jam Bagaimana Tidak 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 Lama Tidak 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 Ini banyak Ini pesertanya nih Salam kenal Saya Eric Pak Saya kebetulan tadi Bapak sebut-sebut Industri kendaraan listrik Kecuali kami Masuk Kami saat ini Bekerja sama dengan Skywell China Akan masuk ke dalam Bisnis Kendaraan listrik Untuk bis Trans Jakarta dan Moda-moda transportasi Hidak Mau dibantu Pak Madi Ya Pak Saya Saya forward Ini pun saya ke Bapak Privately Mungkin nanti Saya bisa di Pack up Kami juga membuka Kesempatan buat Universitas mungkin nanti Bisa Bekerja sama dengan kami Dalam mengembangkan industri Listrik Kendaraan listrik Di Indonesia Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Kalau bisa diwujudkan ya Nanti kebetulan Trans Jakarta PPD itu kan Teman Pak Trans Jakarta dan PPD kan teman Mungkin nanti bisa Kita bahas ya Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Selamat menang Terima kasih Di Jakarta ya Pak Erick Ya Pak Di Jakarta Pak Betul Pak Kami di Jakarta Pak Oke Kami di Jakarta ya Ya ini Siratu Rahmi Sambil Anu Omong-omong Berapa saja Oke Pak Erick Kalau Yogo itu Geng kita Pak Made Geng-geng kita Pak Erick Kalau Botini Udah bilang Gengnya Udah aman itu Udah tumpul Gengnya Geng semua Ternyata Geng semua Ternyata Geng semua Udah kumpul Tadi ada Soalnya Di Bidin Di Bidin mana nih Ada Di Bidin ada Pak Erick itu Grup kita nih Udah 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 jadi satu Pak Made Tenang aja Udah ada Siap Gak kemana-mana Kata Pak Kuntoro DNA-nya Emang udah kayak gitu Bu Tina Yang mending Terbukti Bu Nanti dengan Pak Erick Bu Tina Ini ada Pak Dekan Teknik Udayana Pak Akan Oh Oke Selamat sore Pak Made Selamat Pak Erick Pak Mesdin Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Mungkin nanti Kita sama-sama Juga tolong Dibimbing itu Pak Made yang Senior Iya ini Pak Made juga Dengan IOI-nya beliau ini Ini kita Erick juga Pengusaha Pak Made Yang mendukung Masih Perang-perang kita Di kampus Untuk Pak Erick Boleh Kalau ada orang gilanya Tepanya Cara satu Dalam Masuk Luar biasa Selamat siang Selamat siang Eh Pak Joko Apa kabar Pak Aduh Pak Mepinya Udah jalan loh Pak Kita Besar Sekali Pak Akan Yang Bapak Ceritakan itu Kita udah Programkan Di Maybe Anggota saya Maybe sekarang Hampir seluruh Universitas Masuk Jadi nanti Pemikirannya Pemikiran Dari semua Perusahaan negara Juga udah banyak Yang masuk PLN Sama Pertamina Sama semua Perusahaan Asosiasi Perusahaan hutan Semua udah masuk Kita akan mulai Kerja Seperti apa yang Bapak ceritakan Jadi kita akan Buat Sekarang tugasnya Paling berat Buat kita Itu adalah Untuk Menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2020 Sampai 2030 Jadi ini harus Disusun Dengan Menomersatukan Hutan tanaman Industri Energi Yaitu Dalam bentuk Pembangunan 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 Tenaga Biomas Maupun Biogas Di seluruh Indonesia Dan Sekarang itu Tidak ada lagi Pembangunan PLTU Yang di atas 100 megawatt Di bawah 100 megawatt Harus sudah Biomas Bahkan saya Sudah memulai Sudah studi Kita akan Bikin Pembangunan Tenaga Biomas Dengan 400 megawatt Untuk di Kalimantan Barat Nah itu Kita akan Memakai Seluruhnya Biomas Semuanya Podat Padat Karya Dan Padat Modal Jadi apa yang Bapak ceritakan itu Kita sudah Programkan Bahkan Badan Julen Elektro Kan kita Sudah Memulai Memikirkan Di tahun 2017 Nah sekarang Semua Yang namanya Pembangunan Listrik Desa Di Daerah 3T Yang ada 12.500 Itu Akan dibangun Dengan model Yang tadi Bapak ceritakan Jadi kita Mulai Menanam Sendiri Kayunya Kita Olah Sendiri Jadi Wujib Atau Kita Jadikan Utilet Kita Bangun Listriknya Kita Buat Industri Industri Disitu Ada Pengeringan Ikan Ada Industri Refrigerator Jadi semua Di kampung Nelayan Yang ada 500 Kita Dengan Menomersatukan Masa Depan Energi Kita Yaitu Energi Dengan Hutan Tanaman Energi Jadi Kembali Hutan Pak Joko Ini ketua MEBI Masyarakat Apa namanya Biomess Biomess Indonesia Jadi ketua umum Pak Joko Ini baru Dideklarasikan Bulan lalu Tanggal 15 Kemarin Tapi Sudah Dapat Tugas Banyak Dari Pemerintah Wah Pak Joko Luar biasa Pak Joko Nanti Kita Listup Perluan tingginya Kerjasamanya Besok Saya mulai Rapat-rapat Dengan Mereka Itu Di Bogor Jadi Dari IPB Dari Itu Semua Banyak Yang Daftar Untuk Mana Caranya Mendaftar Ini Pak Joko Kami Di Sudah Ketik Oh Sudah Tinggal Langsung Kita Ada Websitenya Pak Kalau Bapak Ada Itu Nomor HP-nya Nanti Tinggal WhatsApp Ke saya Itu Bu Tina Juga Tau WhatsApp Saya Ini Yang Sekarang Kita Kerja Keras Jadi Kita Semua Universitas Dan Semua Perusahaan Besar Udayana Juga Punya Kerjasama Dengan Wind Life Belanda Pak Joko Oh Ya Kalau Saya Sementara Itu Menomersatukan Masa Depan Energi Kita Ada Di Hutan Jadi Itu Yang Menjadi Makanya Namanya Energi Biomasa Energi Biomasa Ini Tidak Hanya Hutan Tapi Juga Semua Limbah-limbah Dari Pabrik-pabrik Apa Itu Pabrik Kelapa Sawit Apa Itu Pabrik Tebu Gula Atau Segala Macem Pak Pertanian Segala Macem Kita Udah Petakan Di Seluruh Indonesia Ini Potensi Pertanianya Seperti Apa Potensi Pabrik Kelapa Sawit Seperti Apa Potensi Hutannya Bagaimana Kebutuhan Listriknya Di Masing-masing Desa Atau Masing-masing Daerah Seperti Apa Nah Itu Semua Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Yang Umur Di Atas 12 Tahun Akan Diganti Semua Dengan Biomas Terus PLTU Yang Umurnya Di Atas 25 Tahun Semua Diganti Biomas Dan Ini Kita Berhasil Dan Kita Udah Cek Kita Udah Coba Sudah Berhasil Nah Ini Sekarang Tugas Saya Mulai Mulai Minggu Depan Ini Sudah Diminta Menyusun RUPTL 2020 Sampai 2030 Yang Menomersatukan Menomersatukan Tenaga Biomasa Untuk Menggantikan Fosil Jadi PLTD-nya Kita Ganti PLTU-nya Kita Ganti Bahkan Kita Udah Bisa Bikin Dari Hati Itu Jadi Gas Kita Bikin Jadi Minyak Kita Bikin Dari Jadi Listrik Kita Juga Bikin Dan Kita Sudah Dapat Banyak Tawaran Export Ke Jepang Dan Korea Itu Untuk Hasil Daripada Produk-produk Biomasa Ini Kenapa Kita Ngotot Saya Menirikan Maybe Ini Karena Selama Ini Kita Sektor Jalan Sendiri Hutan Kita Udah Disiapin Dari Tahun 2015 Untuk Menanam Hutan Tanaman Energi Sampai Hari Ini Sudah Lima Tahun Yang Ngambil Baru 350 Ribu Hektare Jadi Kita Masih Ada Sisa 2 juta 1 hektare Yang Belum Diambil Nah Ini Yang Kemarin Saya Itukan Bahkan Kita Nanti Khusus PII Kita Akan Buatkan Spesial FGD Dan Kita Akan Bisa Bisnis Sama-sama Karena Ini Benar-benar Setiap 5.000 Hektare Kita Akan Memperkerjakan 5.000 Orang Karena Rata-rata Di Daerah Itu Satu Kaka Itu Cuma Mampu Memanage 2 hektare Padahal Kita Jumlahnya Sudah Ada 2,5 Juta Itu Berapa Juta Orang Yang Kita Kerja Dan Berapa Banyak UKM Yang Kita Bisa Buat Di Situ Segala Macem Bisa Itu Kalau Bapak Udah Saya Kirim Mengenai Model Indonesia Menuju Indonesia Terang Dan Pintar Nah Disitu Terlihat Semua Badan Kejuruan PII Semua Terlibat Mulai Dari Hutannya Pertanianya Industrinya Elektronya Mesinnya Makanya Kita Bentuk MIB Kemarin Yang Tanda Tangan Hampir Semua Ketua BK Ini Yang Sekarang Sudah Hampir Semua Menteri Sudah Menerima Malah Saya Dapat Tukas Banyak Dari Menteri Maritim Dari Menteri Perindustrian Dari Menteri Keuangan Dari Menteri ESDM Kehutanan Semua Sudah Kompak Kita Disini Kita Itukan Dan sudah Hampir Selesai Kita Akan Coba Moga Pak Sudah Kembali Mungkin Nanti kita Sesi Sendiri Bisa Pokoknya Pendiri Pendirinya PI Maka Pak Kadarsah Kemarin Saya Minta Untuk Saya Bergabung Bertemu Kembali Pak Terima Kasih Pagi Tadi Siang Sudah Dengerin Bapak Tapi Apa Yang Bapak Ceritakan Ini Sudah Sudah Dalam Program Saya Melalui Masyarakat Energi BMS Indonesia Itu Sudah Kita Buatkan Program Bahkan Kita Sudah Mulai Intensif Untuk Webinar Webinar Sudah Diterima Hampir Semua Menteri Sudah Menerima Kita Dan Semua Mendukung Deklarasi Kemarin Juga Hampir Semua Kementerian Ikut Tanda Tangan Bukan Hanya PI Saja PI Hampir Semua BK Ikut Kembali Laptop Kembali Laptop Baiklah Pak Joko Terima Kasih Banyak Luar Biasa Penuh Dengan Semangat Untuk Itu Profesor Kadarsa Silahkan Untuk Melanjutkan Kembali Paparannya Bapak Ibu Kita Dengarkan Pak Aca Untuk Menyampaikan Kembali Silahkan Pak Aca Baik Uyani Terima Kasih Apakah Suaranya Sudah Bagus Sekarang Sudah Bagus Bagus Terima Terima Kasih Pak Suyono Dari Unhan Bapak Ibu Saya Tadi Tidak Sempat Menyapa Mohon Maaf Tidak Kelihatan Ternyata Direktor IPB Profesor Heri Suhardianto Beliau Rektor Yang Sebelum Ini Senior Saya Juga Beliau Pernah Ketua Majelis Rektor Indonesia Sudah Sudah Masih Ada Di sini Pak Heri Selamat Bergabung Baik Ibu Dan Bapak Sekalian Kita Lanjut Lagi Mohon Ijin Untuk Sharing Pengalaman Yang Pernah Kami Jalan Di ITB Menuju Entrepreneurial University Mari Kita Lihat Slide Berikutnya Lanjut Saja Bu Nah Bapak Ibu Berbasis Kepada Sejarah Entrepreneurial University Dari Mulai Bolonya University Kemudian Humboldt University Di Jerman Dan Cambridge Di Inggris Ternyata Masing-masing Era Memiliki Kehasan Yang Pertama Ada Excellent In Teaching And Learning Yang Kedua Excellent In Research Dan Yang Ketiga Excellent In Innovation And Entrepreneurship Jadi Syarat Suatu Entrepreneurial University Adalah Pertama Tidak Boleh Meninggalkan Excellent In Teaching And Learning Kita Harus Didik Anak Kita Kenapa Karena Output Pertama Dari Perguan Tinggi Adalah Mereka Yang Menjadi Profesional Mereka Yang Akan Bekerja Mengisi Lapangan Kerja Yang Ada Dan Itu Kita Didik Dengan Excellent In Teaching And Learning Itu Yang Paling Banyak Output Kita Yang Kedua Jumlahnya Lebih Sedikit Excellent In Research Yaitu Menghasilkan Para Lulusan Yang Siap Mengembangkan Ilmu Baik Menjadi Dosen Menjadi Peneliti Atau Di R&D Perusahaan Dan Lain-lainnya Yang Yang Ketiga Adalah Lulusan Yang Namanya Entrepreneur Yaitu Mereka Yang Menciptakan Lapangan Kerja Jumlahnya Akan Paling Sedikit Sehingga Ibu Dan Bapak Sekalian Sebaiknya Kita Juga Menghasilkan Tiga Jenis Lulusan Ini Ketika Kita Mewisuda Mereka Yang Pertama Adalah Para Profesional Yang Kedua Para Pengembang Ilmu Dan Yang Ketiga Yang Paling Sedikit Tetapi Adalah Para Entrepreneur Nah Dari Skema Ini Akhirnya Universitas Kita Jalankan Dengan Memantau Tiga Key Performance Ini Mari Kita Lihat Berikutnya Kita Lihat External Teaching And Learning Seperti Apa Lanjut Nah Kita Punya Akritasi Nasional Maupun Internasional Ketika Sebuah Universitas Atau Sebuah Prodi Mendapatkan Akritasi Nasional Atau Internasional Itu Merupakan Cerminan Merupakan Muara Dari Semua Aktivitas Yang Kita Dedikasikan Untuk Excellence In Teaching And Learning Kita Punya Dosennya Cukup Untuk Melayani Mahasiswa Sehingga Rasionya Juga Bagus Lalu Kita Punya Lulusan Lulusan Yang Masa Tunggu Bekerjanya Tidak Lama Ini Bisa Dilacak Dengan Treasure Study Kemudian Kita Punya Peralatan Yang Lengkap Punya Atmosfer Yang Bagus Sehingga Ini Adalah Ukuran Muara Dari Excellent In Teaching And Learning Adalah Akreditasi Lalu Lalu Yang Kedua Di Dalam Akreditasi Ini Pun Bapak Ibu Sekalian Kita Lihat Ada S1 Ada S2 Ada S3 Dalam Perjalanannya Memang Ketika Tahun 2015 Kita Programkan Target Kita Akreditasi Dapat A Dari Seluruh Total Adalah Sekitar 87% Tapi Ternyata Di Tahun Kelima Sudah Melewati Yaitu 92,2% Nah Ini Semua Bapak Ibu Sekalian Sekali Lagi Ini Adalah Salah Satu Alat Ukur Excellent In Teaching And Learning Lanjut Yang Kedua Silahkan Slide Berikutnya Nah Secara Internasional Pun Sama Kalau Bapak Ibu Nanti Berkesempatan Mengakreditasi Secara Internasional Pun Kita Disini Ada EBIT Dari Amerika Untuk Engineering Ada ASIN Dari Jerman Ada JAB Dari Jepang Ada Royal Society For Chemistry Dari Inggris Ada Kaab Dari Korea Untuk Arkitek Ada ABES Dari Untuk Management Dari Jepang Juga Ada IAB IAB Adalah Ini Yang Versi Indonesia Untuk Internasional Accreditation Ini pun Sama Menjadi Alat Ukur Apakah Excellent In Teaching And Learning Kita Itu Tercapai Atau Tidak Tentu Di Balik Ini Akan Banyak Turunannya Contohnya Jumlah Mahasiswa Yang Lulus Tepat Waktu Jumlah Prestasi Lomba-lomba Mahasiswa Di Nasional Internasional Dan Lain Lain Kita Lanjut Nah Bapak Ibu Masih Banyak Indikator Yang Lainnya Saya Tidak Bisa Sampaikan Disini Tapi Bagi Yang Berminat Nanti Saya Titipkan Soft Copy Ada PDF Bagaimana Indikator Tadi Kita Rinci Karena Bukan Hanya Akreditasi Tentu Masih Banyak Yang Lainnya Yang Kita Perlu Ukur Nah Berikutnya Silahkan Excellent In Research Pun Sama Mari Kita Lihat Nah Ini Biasanya Diukur Dengan Jumlah Publikasi Yang Dihasilkan Ini Sebelah Kiri Waktu Itu 2019 Masih Berjalan Prosesnya Sehingga Angkanya Saat itu Belum Terlaporkan Tapi Intinya Sudah Melampaui 2000 Jadi Di 2015 Sampai 2019 Jumlah Publikasi Meningkat Terus Bapak Ibu Sekalian Ini Karena Adanya Atmosphere Excellent In Research Yang Diposting Oleh Atmosphere Intervenerial University Kemudian Di sebelah Kanan Di sini Adalah Citasi Kumulatif Diskopus Ini Kita Lihat Kumulatifnya Juga Sama Dari 4.900an Meningkat Ke 2019 Hampir Tiga Kalinya Ini Pun Sama Karena Kita Menjalankan Atmosphere Excellent In Research Terus Ini Publikasi Di Web Of Science Kita Lihat Di sini Juga Meningkat Terus 2019 Waktu itu Sedang Direkod Sedang Tumbuh Terus Dan Hasilnya Tentu Lebih Dari Yang Ada Sebelah Kanan Jumlah Citasi Dari Web Of Science Juga Sama Meningkat Terus Ini Adalah Ukuran Ukuran Daripada Excellent In Research Masih Banyak Yang Lain Tapi Tidak Bisa Ditayangkan Di Sini Karena Terbatas Waktu Lanjut Untuk Yang Berminat Silahkan Nanti Saya Titipkan Ke Panitia Supaya Dishare Apa Apa Yang Menjadi Ukuran Ukuran Tadi Kita Lanjut Slide Berikutnya Nah Ini Excellent Dalam Inovasi Merupakan Ciri Khas Berikutnya Dari Entrepreneur University Mohon Ijin Saya Sampaikan Agak Detail Disini Pertama Kita Melihat Lanjut Slide Berikutnya Unit Apa Yang Menjadi Kelengkapan Entrepreneur University Yang Dijalankan Di Bandung Lanjut Nah Nah Disamping Adanya 12 Fakultas Sekolah Dan Satu Pasar Sarjana Disamping Unit Pendukung Akademik Ada 113 Kelompok Keahlian Yang Memuadahi 1500 Dosen Lebih Kurang Dimana Masing-masing Kelompok Keahlian Inilah Diberikan PR Diberikan Indikator Keberhasilan 3H Yang Pertama Bagaimana Mendukung Excellent In Teaching And Learning Kuliah Tepat Waktu Nilai Tepat Waktu Lalu Juga Bimbingan Jalan Mahasiswa Lulus Tepat Waktu Dan Banyak Lagi Itu Adalah Excellent In Teaching And Learning Lalu Excellent In Research Penelitian Juga Jalan Publikasi Jalan Kerjasama Dan Juga Bimbingan S3 Khusususnya Jalan Termasuk Kerjasama Dengan Industri Maupun Dengan Lembaga Lembaga Lainnya Lalu Kelompok Keahlian Juga Punya PR Peningkatan Inovasi Biasanya Lintas Disiplin Baik Antara Fakultas Yang Sama Lintas Fakultas Bahkan Lintas Universitas Dan Kerjasama Dengan Dunia Usaha Dengan Sektor Pemerintahan Swasta Maupun LSM Atau Dunia Sosial Yang Lainnya Lalu Di backup Oleh 7 Pusat Penelitian Nanti Kita Lihat Apa Saja 7 Pusat Penelitian Ini Sifatnya Top Down Yaitu Komitmen Dari Institut Sedangkan Yang 24 Entiti Pusat Lainnya Itu Bottom Up Adalah Komitmen Tumbuh Daripada Sifitas Akademika Lalu 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 Sembilan Pusat Unggulan IPTEK Nasional Nanti Kita Lihat Tentu Ada LPPM Nah Ada LPIK Lembaga Pengembangan Inovasi Kewirausahaan Ini Mirip Dengan Oxford Science Innovation Tadi Yang di Oxford Atau Di MIT Itu Yang namanya Technology Licensing Office lalu ada juga Science Technopa kemudian kita punya BPUDL Badan Pengelola Badan Usaha dan Dana Lestari ini mengelola perusahaan-perusahaan yang ada di dalam ITB ini adalah unit-unit kelengkapan yang kita jalankan kita lanjut ini yang tujuh riset center dari mulai center untuk energi baru, ini Pak Joko, saya kira tadi sudah cerita banyak tentang energi baru Indonesia lalu ICT lalu Bioscience dan Bioteknologi kemudian infrastruktur regional kemudian budaya dan lingkungan kemudian mitigasi bencana dan juga adalah riset tentang nanoscience dan teknologi ini pusat penelitian yang top turn, yang sepenuhnya menjadi komitmen institusi kita lihat yang berikutnya ini masih yang tadi dalam lalu ada 9 pusat unggulan ICTEK ini dibiayai oleh pemerintah dari mulai untuk broadband wireless access kemudian ada untuk climate change carbon capture storage untuk nanomaterial industri teknologi pertahanan lalu transportasi berkelanjutan lalu mitigasi gempa bioscience artificial intelligence dan smart city ini ada 9 pusat penelitian yang dibiayai pemerintah untuk memajukan inovasi kita lanjut nah di LPIK sendiri ini analogi dengan yang dilakukan di teknologi transfer ofisnya di MIT atau di Stanford banyak program yang kita lakukan salah satunya adalah TOP yaitu teknologi maaf teknoprener orientation program yaitu kita membina para inovator para startup baik dari dalam institusi maupun dari masyarakat luas lalu diberikanlah berbagai macam awasan baik kita mendatangkan para entrepreneur yang sudah sukses para calon investor para industri untuk dipertemukan dengan inovator tadi sehingga hasil risetnya tidak berhenti di kampus tapi langsung ditangkap di industri dan di masyarakat luas kita lanjut ini bentuk pengorganisasian dari LPIK lembaga pengembangan inovasi kewirausahaan di sebelah kiri warna kuning nomor satu ada innovation park disini membangun apakah suara saya masih bisa didengar terima kasih baik kita lanjut siap kita lanjut yang kedua ada teknologi transfer office itu mirip yang apa tadi yang di Oxford dan di MIT kemudian ada inkubator dan akselerator untuk startup supaya lebih cepat berkembang dan yang keempat adalah pengembangan entrepreneur nah semuanya melibatkan sumber daya baik dari dalam maupun dari luar kampus termasuk kita punya networking dengan industri dan sejumlah entrepreneur yang berhasil dan sukses termasuk para penyandang dana atau investor kita lanjut nah ini Bapak Ibu sekalian peran dari LPIK itu mempertemukan di sebelah kiri lingkungan akademik dan di kanan adalah industri di tengah ada LPIK jadi apa-apa yang dihasilkan dari kampus di jembatan oleh LPIK supaya pihak industri dan masyarakat luas mengenalinya dan bisa memangkainya juga pihak perbangan perbankan dan para modal ventura para angel capital pun kita undang untuk memilih mana yang bisa dibiayai lalu tentu masyarakat luas termasuk industri-industri besar nah Ibu dan Bapak sekalian disinilah terjadi suatu proses pengelolaan inovasi kekayaan intelektual sampai membangun bagaimana teknologi transfer ofis itu bisa berjalan kita lanjut nah tadi ada yang namanya ventura atau bisnis angel groups apa perannya kita lihat dalam slide berikutnya boleh jadi ada suatu inovasi sudah bagus secara akademik secara riset tetapi nggak bisa dipakai di masyarakat luas mirip kita bangun jembatan ada satu meter yang masih bolong ini berbahaya kenapa sudah capek-capek tidak bermanfaat maka yang bolong ini yang missing ini perlu dibantu oleh angel capital oleh pemodal oleh investor slide berikutnya silakan kalau tidak kita akan masuk dalam startup valley of debt lembah kematian ini banyak terjadi kenapa karena lupa investor tidak diajak bicara lalu para pengguna produk juga tidak diajak bicara sehingga LPIK mempertemukan keduanya lanjut sehingga harapannya menjadi 0% yang bolong ini adalah esensi yang saya titipkan kepada LPIK jangan sampai ada startup yang mati di tengah jalan tapi harus dikawal terus dengan bekerjasama dengan semua pihak kita lanjut nah disini bapak ibu sekalian kita lihat di tahun 2015 hanya ada 37 startup dan di tahun 2019 sudah ada 112 yang dihasilkan dengan pembinaan dari LPIK ini lalu kita lihat di sebelah kanan atas yang biru kiri atas maaf disini ada pihak akselerator dari kampus yaitu LPIK itu sendiri di bawah ada founders and management disini adalah pihak pakar-pakar dari dalam dan luar kampus para penyandang dana di sebelah kanan disini juga yang punya modal besar termasuk venture capital baik itu bank maupun yang lainnya mereka semua membantu spin-off company yang warna kuning ini sehingga startup tadi bisa berjalan dengan baik dengan dukungan semua pihak lanjut ini innovation park yang sedang dibangun di kampus Ganesa lalu di sebelah kanan disini yang akan dibangun kemudian lokasinya di Kede Bage kita dapat tanah juga disana dan ibu bapak sekalian ini juga pendukung yang akan dijalankan dalam memajukan terus entrepreneur university kita lanjut lalu ini ekosistem yang sedang dibangun ada PR Press tahun 18 2020 tentang pembangunan kawasan sain dan teknopak kita lanjut itu juga mendukung nah bagaimana economic impact yang versi ITB kita lihat sekarang di slide berikutnya jadi bapak ibu sekalian ada empat kluster besar yang sebelah kiri atas itu ICT dan industri kreatif di dalamnya banyak sekali dari melikasi intelijen big data radar nasional sampai kepada yang paling bawah lalu lalu ada pangan kesehatan dan ilmu hayati tentang microbiome simbiosis lalu udara untuk deteksi dini penyakit menjular ada era gano sampai kepada reka cipta bioteknologi Indonesia sebelah kanan transportasi dan infrastruktur ini metro kapsul alternatif angkutan masa lalu ada robot di bawah air yang sedang dikembangkan terus sekarang ini ada produk propeller ini untuk kawan-kawan dari universitas pertahanan ada radar juga di bawah ini energi dan lingkungan Pak Joko tadi bicara energi baru terbarukan lalu kita punya grup kelompok keilmuan yang menghasilkan katalis merah putih oleh Bapak Presiden ini sudah diakomodasi dan sekarang kerjasama dengan Pertamina dan Pupuk Ujang lalu katalis ini bisa merubah sawit menjadi solar menjadi aftur dan menjadi bensin lalu kalau nanti sudah diproduksi masal insyaallah impor BBM akan berkurang sehingga belanja dolar semakin kecil dan negara menghemat banyak lalu tes seladaya elektrika ini untuk menghemat penggunaan atau meningkatkan efektivitas tenaga listrik jangan sampai kenasarangan petir karena seringkali disikmati diserang oleh petir masih banyak sampai yang dibawa nah empat klaster ini yang dikawal di LPIK tentu di luar ini masih ada juga yang dikawal oleh pusat penelitian yang tujuh buah maupun 24 pusat yang lainnya kita lanjut ini katalis merah putih contohnya bapak ibu sekalian jadi ada suatu prediksi seperti ini kebutuhan katalis di Indonesia dan ini sudah diucut diopakan di berbagai banyak tempat katalis ini terutama untuk ketahanan energi sehingga kita punya energi alternatif bukan berbasis crude oil tapi berbasis yang nabati kita lanjut lanjut nah ini upaya mandiri energi kita lihat di sini ada bensin nabati diesel nabati dan bio after kita sudah uji cobakan di Dumai untuk yang apa namanya yang diesel nabati waktu itu Pak Muhammad Nasir sudah meninjau di Dumai sana dengan Pertamina ini adalah jumlah produksi yang dihasilkan kita lanjut lagi nah ini kaji intelijen Bapak Ibu ini kalau pakai powerpoint ini hidup gambarnya di sebelah kanan bawah ini sebetulnya menunjukkan peta dunia dan dengan aplikasi intelijen kaji ini kita bisa memantau pergerakan informasi secara real time dari detik ke detik dari mana negara mana ke negara mana dari siapa kepada siapa saya kira ini untuk teman-teman universitas pertahanan sangat penting dan kaji intelijen ini sangat menarik karena algoritmanya juga luar biasa karena mengakomodir semua berbagai media digital baik itu WA Instagram Facebook dan lain-lain semuanya dimonitor dan termonitor semua pergerakannya kita lanjut lagi ini yang Tesla daya tadi Bapak Ibu kalau kita perhatikan suatu jaringan listrik itu karena dia tawarnya juga tinggi sangat rentan dengan serangan petir ketika serangan petir terjadi maka listrik mati pabrik terhenti produksinya ini yang bahaya kantor-kantor juga terganggu sehingga bagaimana menghilangkan kematian listrik ini maka petir harus ditangkal dengan Tesla daya elektrik ini dan ini sudah berhasil dibangun dan produk mayoritas komponen TKDN dalam negerinya 70% kita lanjut terus slide berikutnya nah ini hasilnya kembali ke yang tadi yang kanan yang Simmons dan Eriko Pak Rido Os mohon kembali slide sebelumnya nah ini yang hijau itu yang Jerman dan Amerika yang sebelah kanan itu harganya 300 juta dan 80 juta tetapi yang sebelah kiri yang buatan Indonesia yang Tesla daya elektrik harganya hanya 60 juta dan komponen lokanya 80% dan juga efektivitasnya lebih tinggi lebih tinggi dengan harga lebih murah tapi lebih efektif ini sudah menyelamatkan banyak bandara banyak perusahaan yang mempergunakan alat ini sehingga listrik tidak mati lagi karena petir jadi tidak usah lagi impor dari luar kita lanjut ini yang kluster life science kita dalam rangka COVID ini ada ventilator E saya kira banyak kawan-kawan dari perugian tinggi yang di Indonesia juga membuat alat ini ini sudah didistribusikan 139 ke rumah sakit rumah sakit dan sekarang sedang produksi masa kerjasama dengan industri lalu dibawah konsorsium sebuah PT punya ITB yang namanya RK Cipta Inovasi lalu ada ventilator untuk air agency lalu ada ventinesa untuk multi user kita lanjut terus ini bagaimana supaya si pasien waktu pakai ventilator ini tidak menyebarkan juga virus kepada perawat atau kepada medis makanya ada alat lagi yang seperti face shield yang namanya personal negative pressure chamber lanjut ini ada suatu aplikasi artificial intelligence big data untuk memonitor isu COVID apakah hoax atau tidak ini dengan deep learning sangat kompleks algoritmanya ini untuk hoax kalisifikasi sehingga kita tidak tertipu oleh berita terus lanjut Pak Arido nah ini alat untuk mendeteksi apakah seseorang punya potensi serangan maaf serangan jantung atau serangan stroke itu bisa dideteksi jauh lebih awal dengan alat Niva ini alat ini sifatnya mempergunakan artificial intelligence lalu bisa ketahuan bagaimana kondisi syaraf yang ada di dalam badan kita sehingga badannya itu sehat atau tidak akan ketahuan ini tentu lintas disiplin kerjasama dengan para dokter dengan teman-teman dokter dan ini sudah dipakai di rumah sakit jantung harapan kita di Hasan Sadikin lalu di rumah sakit Uniar Surabaya Sarjito dan rumah sakit angkatan darat Gatot Subroto ini bulan Desember yang lalu Pak Menteri mengunjungi alat ini kita lanjut ini Halo Niva ini untuk masalah keuangan konsultasi keuangan saya kira juga ini menarik bagaimana mengelola aset kita dengan cara advisor robot finansial lanjut saya tidak bisa menyampaikan yang banyak tadi karena waktunya terbatas tapi ini adalah ukuran-ukuran daripada entrepreneur yang kita jalankan belum secanggih MIT tentu ini lebih banyak berapa inovasi yang dijalankan lalu startup yang tadinya 2015 baru 48 sekarang menjadi 125 lalu patent juga sama dari 65 tumbuh menjadi 310 lalu inovasi dengan teknologi readiness level di atas 5 meloncat tinggi dari 0 menjadi 182 kita lanjut terus ini adalah kerjasama industri dari tadinya 12 menjadi 262 ini adalah bagian daripada program entrepreneur university anggaran riset inovasi dari sekitar 31 miliar menjadi 233 miliar yang dari eksternal lalu internal pun kita tumbuhkan lanjut lagi ini adalah benchmark Bapak-Ibu sekalian mohon jadi catatan ini saya dapat info ini dari direktur HKI kementerian listrik Pak Herman jadi ternyata kenapa China Korea Selatan dan Jepang industri maju tapi kenapa Indonesia dan Singapura dan Malaysia industri tidak maju ternyata salah satu penyebabnya jumlah patent di China Korea dan Jepang jauh lebih tinggi daripada jumlah publikasi yang kuning ini sedangkan di Indonesia Singapura dan Malaysia jumlah publikasi itu masih lebih tinggi daripada patentnya patentnya masih rendah ini juga menyebabkan kita tidak punya nasional branded product tadi Pak Made sudah memberikan challenge kepada kita marilah kita sama-sama majukan industri nasional salah satunya memang lakukan inovasi patent saya kira Universitas Brawijaya lalu IPB itu patentnya luar biasa banyak sekali itu patut kita contoh dan juga UGM UI ITS Erlangga teman-teman dari PTS juga sudah banyak yang bergerak di patent mari kita sama-sama bergerak supaya jumlah patent pun meningkat dan kita mendukung nasional branded product ini kita lanjut kalau ada yang berminat juga nanti ada yang lebih lengkap lagi saya tidak bisa menyampaikan lebih rinci ini dokumennya yang warna biru di sebelah kanan lanjut masih banyak hasil yang lain yang tidak bisa saya sampaikan kita lanjut saja nah Bapak Ibu sekalian revolusi industri 4.0 merupakan tantangan pada kita kita masuk era big data artificial intelligence robot computing coding programming lalu kita semua sebaiknya kerjasama lintas universitas lintas disiplin silaturahmi penting kenapa? karena dengan silaturahmi yang tidak tahu menjadi tahu yang tidak bisa menjadi bisa yang kecil jadi besar yang lemah menjadi kuat yang tidak mungkin menjadi mungkin maka lintas disiplin antar kita semua itu menjadi penting lalu PR kita adalah tiga kita harus mendukung IPM indeks pembangunan manusia yaitu kesehatan pendidikan dan sejahteraan atau ekonomi ini ada tugas kita di program tinggi atau kalau kita mau bergerak lagi masuk dalam cutting edge generasi keempat dan tentu lintas disiplin antar kita semua kita lanjut ini kita lihat perlu juga kolaborasi internasional seperti yang lakukan MIT dan Stanford atau Oxford ini data Indonesia kolaborasi internasional kita yang paling banyak dalam bidang pertanian ini Pak Rektor IPB Proferi pertanian Pak Rektor UNPAS UNPAS juga sama punya pertanian UGM dan semuanya lalu engineering juga banyak kemudian computer science medicine kedokteran lalu physics fisika social sciences yang lainnya kedokteran gigi masih sedikit lalu arts humanity masih sedikit kedokteran hewan masih sedikit mari kita tingkatkan kerjasama internasional ini dalam rangka mendukung entrepreneur university kita lanjut ini adalah perjalanan bagaimana 5 tahun dengan atmosfer entrepreneur university ranking BS dari 461 menjadi 331 artinya loncat 130 dalam 5 tahun itu juga karena atmosfer daripada entrepreneurial university kita lanjut lagi nah ini saya ingin menyampaikan apresiasi kepada kawan-kawan dari semua program tinggi kawan-kawan dari PTS dari PTN dari semuanya terutama mereka yang melakukan penelitian inovasi entrepreneurship beliau semua adalah pemimpin siapa pemimpin mereka adalah manusia biasa yang menghasilkan karya luar biasa karya untuk orang banyak kita lanjut terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih materinya salam terima kasih silahkan pak terima kasih silahkan kembali pak baik terima kasih mohon maaf terima kasih prof kadarsah luarnya internet saya lagi problem seluruh kompleks 15 kompleks perumahan di cinere mati baik bapak ibu sekalian hilang lagi pak beri aplos yang luar biasa kepada pak kadarsah luar biasa 140 halaman light yang sudah dipresentasikan masih ada materi-materi yang lain yang tertinggal yang nanti akan disusulkan barangkali pak kadarsah baik kami memberikan satu kesempatan kepada bapak ibu satu dua pertanyaan kita masih punya waktu silahkan yang akan mengajukan pertanyaan langsung mengasungkan tangan dan bisa memberikan pertanyaan silahkan bapak ibu sekalian itu ada pak dirjen pak sihartoyo dirjen PUPR selamat bergabung pak sihartoyo pak sihartoyo silahkan eh pak sri ya ini ada yang mangkat tangan pak dokter gembong baskoro pak dokter gembong baskoro silahkan terima kasih pak 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 kadarsah selamat ketemu kembali terima kasih atas presentasinya yang luar biasa ya mengenai entrepreneurial university saya kira ini sebuah pendekatan perguruan tinggi yang yang terbaru ya apalagi dalam kondisi seperti ini dimana perguruan tinggi dituntut bergerak lebih jauh dari konfersionnya yang tridharma itu nah pertanyaan saya adalah bagaimana sebenarnya yang yang harus kita lakukan dalam konteks ini adalah tenaga utama pendidikan tinggi itu kan dosen merubah mindset 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 dan kursus yang sudah terpola tridharma ya pendidikan penelitian pengambilan masyarakat menjadi seorang yang di luar kotak yaitu berjiwa entrepreneur juga nah culture ini ya yang kami perlukan bagaimana merubah culture ya dosen-dosen yang sudah terbentuk begitu lama saya kira itu pertanyaan Pak Kadarsah terima kasih atas waktu dan kesempatannya oke makasih kita tampung dulu ya oke satu lagi mungkin bentar ada lagi saya yang bertanya boleh Pak Catur ya silahkan Ibu Nur ya baik terima kasih apresiasi yang luar biasa untuk Pak Kadarsah suara saya sudah bisa didengar ya Pak sudah maaf tolong Bapak Ibu bisa memiutkan dulu suaranya ini tolong kohos mematikan semua yang masih tidak dimiutkan tolong bantuannya Bapak Ibu sekalian tolong mematikan semua oke silakan Bu Nur ya terima kasih Pak Catur Prof. Kadarsah presentasinya sangat menarik mulai dari ITB kemudian nasional sampai ke global nah kalau kita melihat karena kita memang berangkat dari dunia pendidikan kalau kita lihat di Indonesia ini tercatat tahun 2020 itu ada 2.136 perguruan tinggi nah kalau kita lihat dari klaster kan ada klaster yang perguruan tinggi itu untuk tiga klaster klaster satu dua dan tiga kalau kita jumlahkan itu ada 146 perguruan tinggi yang ini dari total hanya sekitar 6,8% kalau tadi disampaikan UGM ITB UI ITS UNDIB dan sebagainya itu kita tidak meragukan ini kan sudah sangat jauh memang dan ini kan menjadi contoh universitas atau perguruan tinggi contoh di Indonesia nah dari 6,8% tadi kalau kita melihat syarat sebuah negara maju itu kan minimal 14% harus menjadi entrepreneur atau pengusaha itu artinya perguruan tinggi kita ini kan mempunyai tugas yang luar biasa untuk membantu atau berkontribusi kepada bangsa ini nah sementara kalau kita lihat misalnya dari tiga klaster itu saja rata-rata alumni-nya yang menjadi pengusaha katakanlah 5 ribu saja ini kita ambil rata-rata dari tiga klaster itu 146 ini kalau kita lihat proporsinya terhadap jumlah penduduk di Indonesia ini juga baru 1,5% nah padahal kita punya perguruan tinggi yang katakanlah yang kecil-kecil yang di remote area itu banyak sekali apalagi untuk apa namanya membangun sebuah entrepreneur university nah mereka untuk excellence di teaching and learning saja itu sudah luar biasa apa namanya effortnya terus kemudian tadi di excellence teaching and learning university salah satu faktor atau parameter yang dilihat adalah lulus tepat waktu dengan ya katakanlah apa istilahnya itu kompetensi yang luar biasa padahal teman-teman misalnya yang di remote area itu saja untuk misalnya untuk magang untuk kerja praktek itu sulit sekali mencari tempat begitu kan sangat berbeda dengan negara maju di negara maju itu misalnya saja kalau kita lihat salah satunya misalnya di Australia atau mungkin negara maju lainnya samalah di Jepang juga begitu kalau misalnya mau ada proyek misalnya ada proyek mereka harus melakukan pembelajaran berbasis kasus itu industri itu atau kasus-kasus di industri itu sudah terdaftar dan itu institusinya sudah memberikan daftar kita tinggal pilih lalu diseleksi oleh apa namanya perguruan maksud saya industri yang bersangkutan lalu yang masuk ke industri A, B, C siapa saja nah mahasiswa itu akan dengan sangat mudahnya gitu nah yang ingin saya tanyakan atau barangkali mohon untuk pendapat Prof. Kadarsa Pak Rektor Senior ini Pak Rektor Senior nah ini bagaimana kita khususnya perguruan tinggi perguruan tinggi yang yang besar lah katakan lah kemudian juga BKTI ini untuk bisa bersama-sama mengangkat teman-teman ini yang perguruan tinggi perguruan tinggi kecil di remote area atau gak usah perguruan tinggi kecil tetapi di Jawa saja ini kan banyak sekali yang untuk kerjasama saja sulit terus kemudian untuk mencari tempat kerja bukan tempat kerja maksudnya untuk mencari tempat magang itu juga gak punya jalan nah ini kan sebenarnya bagian dari tugas kita semua sehingga kita akan bersama-sama tadi untuk membangun Indonesia ini supaya entrepreneur-nya itu menjadi lebih banyak dan kemudian kita bisa menjadi negara maju seperti impian kita semua nah ini barangkali bisa memberikan pencerahan atau mungkin pandangan Kak Darsah ini bagaimana kita akan berkontribusi secara bersama-sama melihat fenomena atau kenyataan yang seperti ini baik terima kasih mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan terima kasih Ibu Nur langsung aja Pak Kedarsah dua pertanyaan baik terima kasih banyak ini kalau sudah Pak Gembong dan Ibu Nur yang bicara sudah aman ini Alhamdulillah banyak pertanyaan yang menginspirasi kita semua terima kasih Ibu Nur Ibu Rektor UGM dan Pak Gembong nih sobat saya semua nih dua-duanya pertama Pak Gembong Baskoro bagaimana merubah mindset para dosen yang sudah lama budayanya hanya mendidik lalu mau dirubah menjadi budaya entrepreneur university ini pertanyaan yang sangat fundamental Pak Gembong terima kasih untuk remindingnya jadi begini telah saya amati dalam perjalanan selama lima tahun ini ITB ada 1.500 dosen 24.000 lebih mahasiswa dan setelah saya amati tidak mungkin 1.500 dosen kita mintakan harus jadi dosen yang berjewa entrepreneur sehingga cukup ada agent of things ada sejumlah dosen tertentu yang punya passion mengarah pada entrepreneur pada inovasi itu yang kita push lalu bagaimana dengan sisanya mereka kuat di riset di publikasi silahkan juga siapa lagi sisanya kuat di teaching and learning silahkan tetapi satu syaratnya yang harus dipenuhi oleh semuanya adalah semuanya baik yang entrepreneur inovasi maupun riset atau yang teaching and learning tidak boleh meninggalkan tugas menjaga excellent in teaching and learning karena itu kewajiban utama kewajiban pertama lalu yang kedua sesuai dengan tridharma semua dosen harus melakukan riset supaya mudah naik pangkat naik jabatan supaya juga mengangkat citasi dalam kancah pergaulan akademik itu riset pengabdian masyarakat juga tentu ini bagian daripada komitmen kita tetapi yang terakhir yang Pak Gembong sampaikan supaya dosen punya mindset entrepreneur dan inovasi tidak wajib semua tidak semuanya wajib maaf cukup bagi mereka yang punya kapasitas itu yang pertama jadi yang pertama kita bangun agent of teaching mereka-mereka yang memang sudah siap duluan itu kita support dan alhamdulillah Pak Gembong ini bergulir menular kepada yang lain baik pada dosen yang lain maupun kepada para mahasiswanya nah jadi kuncinya adalah harus aja agent of teaching mereka kelompok kecil tetapi yang siap untuk menjadi kopasusnya untuk menjadi para pelaku inovasi dan entrepreneurship itu Pak Gembong ya terima kasih ini sangat terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Gembong yang kedua Ibu Nur ini luar biasa kuantitatifnya betul Ibu Nur di negeri kita ini ada 4.600 lebih universitas baik negeri maupun swasta lalu ada sekitar 187 perguruan tinggi kedinasan ada STKS ada STAN ada UNHAN itu masuk dalam 4.600an tadi lalu PTNnya ada 122 di bawah dikti yang lainnya di bawah kementerian agama sisanya adalah PTS nah yang Ibu Nur sampaikan itu betul sekali kalau kita mau mencapai 14% lulusan jadi entrepreneur itu suatu PR yang sangat berat berat sekali tadi Ibu Nur menghitung 146 kelas tersatu hanya 6,8% saya teringat di tahun 2012 atau 2013 ada Kongres Internasional Entrepreneur University di dunia tepatnya di Kuala Lumpur ternyata perguruan tinggi yang sudah berkelas dunia yang maju entrepreneur university seperti MIT Stanford Cambridge dan kawan-kawan jumlah lulusan yang jadi entrepreneur itu rata-rata 8% rata-rata dunia yang sudah maju jadi tugas untuk menciptakan entrepreneur bukan hanya dari perguruan tinggi saya setuju dengan Ibu Nur tidak mungkin kalau semuanya dibebankan pada kita tapi ada hal yang sangat penting yang kita perlu sambut baik yang disampaikan Ibu Nur ini sangat mulia mengajak kita semua bersama-sama bergerak membantu memajukan kawan-kawan kita yang ada di remote karena itu ada tanggung jawab kita semua untuk membantu saudara kita semuanya supaya maju bersama lalu caranya bagaimana tadi Ibu Nur sudah menyampaikan kita punya forum BKSTI di segenap tanah air ini Pak Made Pak Ketua Pak Catur dan Bapak Ibu sekalian saya kira ini ajakan yang sangat harus kita sambut bersama Ibu Nur to come up dua jempol untuk Ibu Nur dan yang ketiganya ketika entrepreneur akan dibangun tidak mesti sama bidangnya contohnya begini ada perguruan tinggi di daerah yang kuat pertanian ya pertanian yang dikuatkan disitu ada yang di daerah yang perikanan perikanannya perkuat yang kuat di daerah misalkan apa namanya kelautan kelautannya diperkuat sehingga satu sama lain sama-sama memberikan manfaat pertama adalah kepada lingkungan sekitarnya banyak resursis yang bisa kita majukan di masing-masing lingkungan setempat kalau itu dikelola secara entrepreneur yang betulan orang negara yang gak punya sumber daya aja bisa maju tadi Pak Made menyebutkan kita punya banyak tetap yang harus kita ingat juga bahwa ada empat jenis entrepreneur pertama misalkan seorang anak lulusan fisika lulus tepat waktu dari fisika tetapi setelah lulus jadi entrepreneur dia buka toko jual kebutuhan sehari-hari itu pun entrepreneur Bapak Ibu sekalian sekalipun di luar bidangnya kenapa dia punya karyawan dia membantu masyarakat luas untuk mendapatkan barang komoditi ini entrepreneur jenis pertama yang kedua misalkan ada seorang sarjana mesin lulus lalu dia gak bekerja dimanapun tapi dia bekerja di rumah membuat desain roda gigi setelah desain roda gigi ini jadi prototipenya dibeli oleh pabriknya Pak Made di Toyota ini pun entrepreneur Bapak Ibu sekalian dia punya patent royalty yang mengalir terus dari hasil karyanya atau mungkin dia bikin pabrik roda giginya sendiri dengan bantuan perusahaannya Pak Made sehingga roda gigi ini dibikin sendiri lalu disuplai dengan bimbingan tempatnya Pak Made menjadi supplier setia dari padat Toyota ini pun entrepreneur di bidangnya atau yang ketiga dia gak bekerja dimana-mana diem di rumah tetapi setiap saat dapat order dari perusahaannya Pak Made dari Toyota misalnya untuk selalu meningkatkan kapasitas produksi ketika ada masalah dia melakukan riset dengan kawan-kawannya lalu hasil risetnya dikembalikan ke pabrik dia dibayar dapat uang ini pun entrepreneur Bapak Ibu sekalian itu yang kita sebut teknopreneur jadi dia pada bidangnya yang keempat adalah dia melakukan pekerjaan kerjasama dengan kawan-kawannya dibantu dari Pak Dirjen Srihartoyo membangun jembatan menghubungkan dua sungai yang memisahkan dua desa jembatannya terhubungkan hingga kedua desa bisa berhubungan secara ekonomi dan sosial ini adalah sosiopreneur dia menghasilkan nilai tambah sosial untuk masyarakat luas dari situ bisa berkembang entrepreneur yang lainnya tentu pasti bidang hukum mungkin jadi kantor lawyer kantor pengacara hukum dan lain-lain jadi Ibu Nur dan Bapak Ibu sekalian saya setuju 100% yang disampaikan Ibu Nur untuk kita semua marilah bersama-sama bahu-membahu kita saling membantu kawan-kawan kita yang di remote kita bantu dan tadi jangan jangan paksakan menjadi entrepreneur tetapi nanti tidak jadi apa-apa tapi manfaatkanlah entrepreneur pertama adalah bermanfaat untuk masyarakat sekitar kalau masih mungkin untuk masyarakat nasional lebih mungkin lagi masyarakat global tadi Pak Jokowi Narno cerita tentang masyarakat ekonomi baru Indonesia bagaimana daerah-daerah terpencil diterangi listriknya ini sosioprener Bapak-Ibu sekalian kenapa masyarakat sosial luas hidupnya lebih nyaman ekonominya jalan karena dibantu listrik oleh Pak Joko Winarno oleh Mebi dan kawan-kawan jadi entrepreneur dalam arti luas itu ada empat segmen tadi kita bisa milih yang mana lalu yang terakhir tentu ini bagi kita semua sesuai dengan yang saya pakan Pak Gembong dengan Ibu Nur bahwa untuk menjadi entrepreneur itu tidak bisa sekali jadi di MIT saja tadi contohnya 10 tahun setelah lulus baru jadi baru selai itu sekarang 3 tahun setelah lulus nah adik-adik kita pun sama belum tentu dia lulus langsung jadi entrepreneur perlu pembimbingan dulu dari inkubator-inkubator tadi nah inkubatornya siapa ya kita semua sesuai dengan bidangnya masing-masing saya kira itu Pak Catur Bu Nur Bu Rektor UGM Pak Gembong dan Bapak-Ibu semuanya makasih terima kasih Pak Catarsa baik terima kasih Pak Catarsa sebenarnya masih banyak pertanyaan yang sudah ada yang dimajukan di form pertanyaan ya Bapak-Ibu sekalian di ruang chat itu ada form pertanyaan yang diajukan Bapak-Ibu sekalian tapi mungkin tidak bisa seluruhnya terjawab tetapi kami berharap kami akan kumpulkan dan di kemudian hari Pak Catarsa mungkin akan memilah dan menjawabnya nanti akan kami koordinasikan Pak Catarsa baik Bapak-Ibu sekalian karena juga waktu kita sudah habis dan tentu saja masih banyak agenda lain dari Bapak-Ibu sekalian yang harus dilanjutkan kami akhiri acara ini dan sebelum diakhiri Bapak-Ibu sekalian ingin kami sampaikan ucapan terima kasih bahwa pada event kali ini lembaga pelatihan kompetensi telah mendapatkan sponsor dari PT PAL Surabaya di belakang saya ini adalah lalu kami sampaikan bahwa PT PAL telah memberikan CSR-nya kepada PT LPK maaf pada LPK teknik dan management industri pada event kali ini kepada Bapak-Ibu lain yang nantinya juga ingin memberikan sponsor pada LPK ini kami bersiap sedia untuk bisa melaksanakannya hingga pada setiap hari Sabtu kita bisa melaksanakan pelatihan ini sehingga seluruh pelatihan itu akan tidak berbayar ini adalah upaya bersama yang bagian dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan dan kita semua terima kasih sekali lagi kepada PT PAL untuk itu kami mohon barang 5 menit ini kami sampaikan pesan dari PT PAL silakan Pak Nitya untuk bisa memutar pesan singkat dari PT PAL oke Pak sebentar Pak Bapak-Ibu sekalian untuk itu kami kami juga ingin sampaikan bahwa lembaga pelatihan kompetensi teknik dan manajemen industri ini memiliki dua ruang ruang pertama adalah ruang pembelajar yang melaksanakan pelatihan tidak berbayar dan ruang yang mengimbangi ruang pembelajar tadi yaitu namanya ruang profesional yang memberikan pelatihan yang berbasis pembayaran Bapak-Ibu sekalian ini kita dengar dulu sebentar dari PT PAL Surabaya seperti cahaya matahari pagi perlahan tapi pasti akan menerangi setiap sudut ruang di bumi begitu pun kami hadir untuk mewujudkan cita-cita dan impian anak-anak negeri menjadi kenyataan berawal dari satu keinginan untuk memiliki industri dalangan kapal nasional yang mampu merawat dan memelihara peralatan pertahanan matra laut secara mandiri kini kami telah menjadi perusahaan perkapalan di pasar internasional kami berkembang dari berbagai tantangan yang telah menanamkan yang telah menanamkan benih-benih keahlian untuk menorehkan prestasi demi kebanggaan dan martabat bangsa ini adalah manifestasi pemikiran kreatif dari setiap insan pal indonesia dengan menerapkan tata nilai budaya kerja kami yaitu maka produk yang kami hasilkan maka produk yang kami hasilkan selalu menjadi produk dengan kualitas terbaik pembangunan kapal perang dengan fasilitas dan kemampuan yang ada kami telah menyelesaikan beberapa varian kapal landing platform dan kapal kombatan sampai kelas brigad pembangunan kapal selam fasilitas produksi kapal selam yang kami miliki telah berhasil meluncurkan kapal naga pasaklas dengan nama Alugoro pembangunan kapal niaga fasilitas shipbuilding plan kami telah mampu dan terbukti menyelesaikan berbagai varian kapal niaga sampai dengan kapasitas 50 ribu ton di bidang energi kami telah menyelesaikan beberapa proyek sarana dan prasarana eksplorasi minyak dan gas bumi serta sumber daya mineral lainnya di bidang kelistrikan kemampuan engineering PT PAL Indonesia telah dibuktikan dalam menyelesaikan beberapa komponen-komponen pembangkit listrik hingga 625 megawatt saat ini kami membangun dual fuel barge mounted power plane 150 megawatt jasa pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul seluruh fasilitas dan kemampuan yang kami miliki beroperasi serta disimulkan untuk produksi kapal baru maupun jasa pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul kami berjanji untuk terus berinovasi dan berkarya bagi Ibu Pertiwi untuk mewujudkan kemandirian industri strategis pertahanan matra laut demi menjaga kebesaran, kehormatan, dan kejayaan bangsa Indonesia Baik, terima kasih Demikian pesan singkat dari PT PAL Indonesia yang dari Surabaya Terima kasih sekali lagi kepada Direksi PT PAL Bapak-Ibu sekalian sebelum kita tutup kami akan menyampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Kadarsah dan Bapak Made Dana Tangkas kepada Panitia bisa disiapkan kami sampaikan ucapan terima kasih dan kami berikan piagam penghargaan kepada kedua pembicara kita yaitu Bapak Profesor Dr. Insur Kadarsah dan kepada Bapak Made Dana Tangkas kita beri aplus bersama Baik, terima kasih Baik Baik, pada para peserta sekalian jangan lupa untuk mengisi presensi Bapak-Ibu sekalian dan diharapkan satu jam kemudian Bapak-Ibu sudah akan menerima sertifikatnya mudah-mudahan satu jam sudah menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian jangan lupa ini ada Pak Faisal nih Pak ada Pak Faisal senior kita Pak Faisal oh Pak Faisal Pak Faisal guru kita Pak Faisal selamat sore Pak sore Pak Faisal ada Pak Pit juga tuh temennya Pak Joko Winarno oh Pak Pit sore jadi oh Pak Pit ya selamat sore selamat sore terima kasih sekali dan kami belum sempat menyapa seluruh peserta termasuk banyak sekali tadi rektor yang hadir ya dari Aceh sampai dengan Papua banyak banyak rektor yang hadir terima kasih terima kasih Bapak-Ibu sekalian ingin juga kami sampaikan bahwa minggu depan kami sudah memiliki satu agenda pelatihan hari Sabtu tanggal 17 Oktober jam 13 dengan tema mengenai tantangan dan implementasi Big Data yang akan disampaikan oleh Direktur PT Telkom Indonesia Bapak-Ibu sekalian kami persilahkan minggu depan bisa bisa hadir lagi ini adalah judulnya tantangan dan implementasi Big Data merupakan kelanjutan dari revolusi industri 4.0 yang Bapak-Ibu juga merasakan sendiri bagaimana Big Data berperan di dalam mendisrupsi semua aspek kehidupan termasuk ekonomi kami berharap Bapak-Ibu bisa hadir di minggu depan Bapak-Ibu sekalian selain itu juga ingin kami sampaikan bahwa Persatuan Insinyur Indonesia akan menyelenggarakan percepatan sertifikasi Insinyur Profesional barangkali Bapak-Ibu berkenan silakan nanti menghubungi Panitia untuk melaksanakan sertifikasi Insinyur Profesional sesuai dengan Undang-Undang Keinsinyuran nomor 11 tahun 2014 Bapak-Ibu sekalian kami tadi sampaikan banyak materi ada di ruang chat ya termasuk materinya Bapak Kadarsah dan Pak Made ada di ruang chat dan di folder yang kami bagikan Bapak-Ibu sekalian bisa cek ulang foldernya bila mana belum mendapatkan bisa menghubungi Panitia kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas sponsorship dari PT PAL Indonesia baik Bapak-Ibu sekalian kiranya kita akhiri perjumpaan kita dan kami mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan kami berharap bisa disemperunakan di lain kesempatan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat selamat bermalam minggu Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih tersenyum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sampai 753 dan masih bertahan sampai 600 kami akan kirimkan ke email masing-masing yang belum isi presensi harap isi presensi silahkan ada di link ada di room chat yang belum mengisi presensi silahkan mengisi di ruang chat daftar hadir mudah-mudahan satu jam kemudian Bapak Ibu sudah sudah mendapatkan sertifikat di email masing-masing ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Madi masih di London ini Pak Madi ya terima kasih Pak Jatur terima kasih terima kasih terima kasih Pak Joko terima kasih Pak terima kasih Profesor Susi terima kasih terima kasih Pak Jatur terima kasih terima kasih banyak Mas Simon Baik Pak Jatur Terima kasih Pak Jatur Pak Jatur Sukses selalu Terima kasih Pak Jatur Terima kasih Ijin Pak Ijin Silahkan Selamat berakhir pekan Selamat berakhir pekan Pak Deremsah Terima kasih Pak Jatur Terima kasih Pak Kogtri Assalamualaikum Assalamualaikum minggu depan ketemu lagi ya Assalamualaikum terima kasih ketemu minggu depan ya mbak Ayu sehat ya Alhamdulillah seneng lihat ya segera hati ya alhamdulillah munggu ketemu lagi kita kirim rekamannya kita akan kirim kangen ya pengen kesel iya du Pak Esanul Kamil terima kasih banyak Pak Jatur Tumatra Barat sehat Pak Jatur Alhamdulillah Pak Masya Allah luar biasa apa kabar panahmu masih panahmu masih panahmu masih sehat sehat biasa alhamdulillah sehat bunda ya putina sehat apa kabar putina sehat ya selamat terima kasih Alhamdulillah Pak Insano apa kabar baik Bu apa kabar sehat ya Alhamdulillah sampai ketemu lagi ya sampai ketemu ya siap Pak apa kabar mungkin tinggi Padang Alhamdulillah sehat aman terkendali apa kabar Pak Lenu Alhamdulillah sihat Alhamdulillah sihat selalu Bu ya terima kasih Alhamdulillah salam terima kasih yang baru hadir silahkan mengisi presensi yang baru hadir silahkan mengisi presensi mudah-mudahan satu jam kemudian sudah terima sertifikatnya Pak Catur makasih Pak Catur terima kasih Bu Irma live live ya terima kasih silahkan mengisi presensi yang baru hadir di ruang cat di ruang chatting ya silahkan diisi mudah-mudahan segera memperoleh sertifikat terima kasih terima kasih sudah banyak teknik industri terus sanggah buana ini terima kasih ya ini minggu depan ya silahkan hadir Sabtu tanggal 17 Oktober jam 13 oleh Pak Dr. Komang Budi Aryasa sudah di share telegram ya Pak sudah 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 di share silahkan mengisi untuk mendapatkan linknya baik Pak terima kasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Agus Waalaikumsalam Terima kasih Pak Catur Terima kasih terima kasih Terima kasih Pak Catur Ya Pak terima kasih Ya terima kasih Terima kasih dari Papua Terima kasih dari Kalimantan dari Sulawesi Ya terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Rasanya gak mau live Rasanya gak mau live nih Kami nunggu yang mau absen dulu nih biar lengkap Bu yang baru hadir silahkan mengisi presensi di ruang chatting ya saya turunkan lagi absennya supaya bisa absen ya Absennya disini Pak ya iya Pak saya turunkan sebentar di ruang chatting Pak ya oke simp simp sudah sudah dapat sudah dapat ya Pak oke itu ada linknya linknya ada belum dapatkan materi juga ada nih link materi ada disini oh ya siap Pak silahkan diambil dari link dari ruang chatting Pak seperti sudah ketemu kalau belum ketemu saya turunkan lagi kalau Bapak datangnya agak terakhir mungkin kelewatan jadi harus saya turunkan lagi linknya apa sudah semua materinya di dalamnya ada dua materi dari Pak Madi dan dari Prof. Kadarsa sudah ada yang lapor mendapatkan sertifikat yang absennya paling awal biasanya akan keluar lebih cepat mudah-mudahan tidak ada yang terlewat email emailnya di cek sekali lagi dan juga di cek di spamnya kadang-kadang masuknya ke spam sudah mas masuk ya terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah ada surat dari SIA datang tercatat 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 belum Pak Jatur ya terima kasih terima kasih Pak Jatur terima kasih yang belum absen ada kalau sudah sudah dapat materi semua ini banyak yang bertanya di form pertanyaan tapi nanti akan kami bagikan jawabannya setelah di koleksi oleh Profesor Kadarsa baik Bapak-Ibu sekalian kalau sudah tidak ada lagi yang presensi kami akhiri Zoom kita hari ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih